bukan hal yang buruk gitu, kayak mana tau gak sih, dari tadi audionya belum akhir-akhir naik oh iya, dari tadi bisu dari tadi bisu halo semuanya halo halo mohon maaf atas gangguan teknis yang terjadi selamat datang nanti gampang di atifnya bisa dipotong bagian depannya, jadi anggaplah ini awal yang sebenarnya nama saya Delta, bersama teman saya Anjing dan Seigi, selamat datang di Seguecast podcast budaya populer yang belum populer sampai sekarang minggu ini kita membahas hutang, minggu kemarin ada dua hutangnya yang pertama ternyata kita lupa membahas Yozakura eh kok Yozakura Yozakura family bener kan Yozakura ya setelah perdebatan di balik layar kita memutuskan untuk memberi Yozakura tier B B untuk balik layar yaudah B untuk balik layar yang lebih pentingnya minggu ini kita bakal membahas Chainsaw Man seperti yang saya janjikan tapi tidak hanya Chainsaw Man kita juga akan membahas karya-karya karya satu ya karyanya Fujimoto sebelum Chainsaw Man yaitu Fire Punch tadi sebenarnya gue sudah menanyakan anjing dan Seigi pertanyaannya adalah mana yang lebih disuka Chainsaw Man atau Fire Punch jawabannya panjang tadi silahkan bisa diulangi jawabannya panjang ya gitu intinya apa ya kesimpulan gue adalah kayak gue suka dua-duanya karena yaitu si si Chainsaw Man dan Claire-nya Fujimoto tuh cocok gue bikin jadi kayak bahkan bahkan untuk berikut-berikutnya kayak apapun yang dia buat bakal gue makan gitu ya nah dia ketahuan kayak ternyata dia Nazi sympathizer atau semacamnya baru gue over tapi maksudnya belum ketahuan kalau dia brengsek aja kan sebenarnya siapapun yang ketahuan enggak 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 gitu sih dia enggak dia enggak punya sweda enggak tahu sih jadi kalau lihat orangnya tuh kayak aneh gitu loh kayak apa ya enggak tahu sih kayak kalau baca-bacain kalau baca Fire Punch yang scan kan dia enggak scan itu ya si komentar terus pasti ada nipet-nipet komentarnya dia per volume terus kayak isinya kayak dulu aja aktor cilik atau apa ini tuh kan ada yang foto-foto dia masa kecil gitu terus ada komentar-komentar baca enggak sih yang itu di Fire Punch enggak terus kayak dulu aku aktor cilik terus atau semacamnya kayak hal-hal yang enggak make sense gitu kenapa nih orang kenapa kayak sensor pengoran enggak bisa menjawab apakah lebih suka Fire Punch atau sensor man objektif kalau buat gue objektif Fire Punch itu eh sensor man itu better work gitu sih cuman cuman ada sesuatu di Fire Punch yang apa ya kayak mungkin jadi enggak bisa ya gara-gara formatnya CSM maksudnya gara-gara dia terbit di majalah Shonen gitu loh which makes it better kayak storytelling wise structural wise gitu kayak bahkan dari art dan segala macemnya lebih baik ya cuman kayak ya itu enggak bisa dilakukan di Shonen Magazine gitu segi iya basically sama sih kayak oh enggak iya sama itu seperti yang tadi saya bilang sublopnya kan ini nih gue gue sama jeng kayak si dia dia tipe si Fujimoto kayak tipe-tipe maka-kaya yang kayak kalau direktur tuh eh direktur direktur sutradara Mark Zuckerberg sutradara sutradara kayak sutradara tuh kayak Quentin Tarantino gitu yang istilahnya autor-autor kayak karya-karyanya bener-bener tuh sangat apa ya sangat mereka pribadi kan kayak kayak lo lo basically nonton Quentin Tarantino untuk nonton sesuatu yang dibuat Quentin Tarantino gitu bukan ya bukan nonton film Quentin eh bukan nonton film tapi nonton film Quentin Tarantino gitu gak hanya sekedar film aja kayak banyak Quentin Tarantinoism yang ada disitu yang selalu ada di tiap film yang dia keluarinnya dan ya orang-orang emang nonton dan suka karena halnya itu Fujimoto juga mirip-mirip sih gue rusak kayak dari dua Quentin Tarantino gitu even gak cuman dua karyanya yang ini sih kayak gak cuman di firepun sama Sinso Man aja tapi kayak kayak dari yang one shot-one shot dianya ada yang Naita ya Yogi Naita sama yang sama yang ada oh ya convention itu convention sebelum kiamat itu kayak semuanya dibandingin tuh selalu ada ya Fujimoto-isms itu dan apa ya kayak bandingin Sinso Man sama firepunch kayak hal yang sama gitu gak juga sih apa ya kita bisa masuk ke daerah situ tapi kayak itu komik Tatsuki Fujimoto dua-duanya kayak buat gue bacanya gue karena itu dua-duanya adalah komik karya Tatsuki Fujimoto dan sangat-sangat Tatsuki Fujimoto kayak mau cerita tentang apa emang tekniknya komiknya komik yang beda tapi gue ngebacanya sebagai teks yang sama gitu iya kebayang gak kebayang sih tapi iya 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 kayak penjelasannya long-winded banget menurut gue kayak tetap aja kan kayak first day kayak lu ngomongin analog Fujimoto ini kayak komiknya dunia film mungkin kayak Tarantino sesuatu yang sesuatu Tarantino sesuatu seseorang yang karyanya emang udah well-defined dan kayak emang gak ada lain-lain gitu tapi lu bisa kan bilang kayak film Tarantino yang lu paling suka apa gitu iya nah itu dia maksudnya teknik itu kan bisa tapi tapi ya kalau gue bisa sebenernya kayak gue bisa aja bilang ya tekniknya gue studio sama anjing kayak tekniknya lebih bagus Chainsaw Man kayak ya udah udah keliatan kayak dari growth-nya sih Fujimoto kayak apa ya di plotting dan lain-lain segala macem gue lebih ngerasa lebih solid Chainsaw Man tapi tetep kayak di Fire Punch ada hal-hal yang gue rasa lebih bagus dan itu cuman didapet karena Fujimoto belum sesolid itu waktu dia bikin Fire Punch dan jadinya ya ujung-ujungnya kalau ditanya gue suka komiknya Fujimoto yang mana paling favorit gue paling favorit sukanya semuanya kayak hal-hal seperti itu oke oke iya iya kurang lebih gitu untuk to conclude this question untuk mampu sama kalau tunggu kalau sama makannya gue bisa sama kayak ini kan kita awalnya bahas Chainsaw Man doang kan tapi kayak emang ya mau gak mau mesti ngebahas juga Fire Punch soalnya kita tidak bisa membahas Chainsaw Man tanpa membahas Fire Punch lumayan lumayan ngasih konteks sih kebandingin iya 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 ketimbang cuma CSM2 maksudnya kayak out of nowhere udah dapet kayak gini sebenarnya gak iya 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 sebenarnya kayak bisa di traceback dari Fire Punch kenapa Chainsaw Man bentuknya kayak gitu gue setuju jadi untuk sekarang saya lemparkan ke pendengar sekalian silahkan Chainsaw Man atau Fire Punch selanjutnya gini gue pikiran kita kan jelas bakalan ngomong spoiler nih karena kita bakalan lumayan membahas secara dalam retrospective Fujimoto kalau belum baca gak usah ditonton nah kalau belum baca gak usah ditonton tapi mungkin di awal mungkin kita bisa bisa memberikan pointer atau misalnya memberikan speech ke orang-orang yang randomly bertemu dengan video ini apa itu Fire Punch apa itu Chainsaw Man dan kenapa harus dibaca untuk itu saya serahkan ke teman saya yang paling pandai mendeskripsikan hal-hal tolong dideskripsikan Fire Punch itu apa dalam waktu kurang dari 10 menit Fire Punch itu religious experience oke gimana pertama pertama ya pertama itu religious experience kayak lo tidak tahu apa yang terjadi tapi lo merasakan sesuatu yang amat-amat mendalam di lebuk hati yang mendalam terus gue orang yang gak pernah baca itu kayak ini religious experience bener gue kesini buat komik bukan buat masuk tapi iya kayak lo lo baca Fire Punch kayak dapet hidayah gitu gak ngerti apa yang sedang terjadi lo tak tahu dapet perasaan aja bener kayak kalau kata sadar anjing dia konsumsi media untuk mendapat sesuatu baca Fire Punch tuh dapet segalanya segalanya banget iya premisnya tuh bener-bener kayak taking to the logical conclusion apa ya kalau bikin komik yang wah gimana ya bikin dia komik yang disustain sama lo pengen tahu berikutnya terjadi apa week to week actionnya gak gak week to week exactly apa gak cuman week to week tapi kayak beneran beneran ini sih kayak kayak apa ya kayak ride gitu maksudnya yaudah lo masuk kalau lo udah duduk di sebuah rollercoaster bernama Fire Punch rollercoasternya sampe balik iya kayak lo udah lo kan kita kayak kalau udah baca komik lama kan kita pengen bahkan semua komik kan kayak lo paling mendasarnya adalah lo baca lo pengen tahu apa yang terjadi di halaman panel berikutnya halaman berikutnya kan Chainsaw Man itu itu eh Chainsaw Man Fire Punch itu itu oke ya essentially itu lo di diberi selalu diberi alasan di tiap chapter untuk mau tahu apa yang terjadi berikutnya oke oke dan itu terus 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 sampe sampe lo logical conclusionnya lo gak bisa bener apa yang terjadi selalu pengen tahu akhirnya ya long for the right sampai berakhir tapi tidak pernah berakhir karena dilanjutkan di Chainsaw Man ada yang mau ditambahkan nanti kayak kayak udah naik rollercoaster terus turun terus sebenarnya rollercoaster baru lagi terus naik gitu terus consecutively ya iya kalau lo udah ngikutin Fujimoto tuh kayak dapet tiket terusan season pass apapun itu lo naikin season pass kegilaan Fujimoto ride gue ini sih kayak ada gue baca gue sebagai persiapan retrospective ini kan gue baca lagi Fire Punch dari awal sampe akhir gue anjing juga kan kayak baca Fire Punch dari awal sampe akhir terus baca Chainsaw Man dari awal sampe akhir terlama kan kita ngomuin Fire Punch ya menurut gue kayak agak susah menceritakan Fire Punch itu komik apa soalnya ceritanya gak bisa diceritakan gitu kan komiknya gue ceritakan it will spoil the light gitu tapi kayak dan bener-bener kayak moving dari satu plot main ke plot main karakter dan settingnya tau-tau udah ganti aja bener-bener bener-bener admittedly kayak genre-nya kayak arguably genre-nya juga kayak pindah-pindah gak jelas gitu cuma kayak di ketika gue baca Fire Punch lagi dari awal I think menurut gue kayak ada satu premis yang menurut gue kayak simple tapi kayak kalau dipikir-pikir keren banget gitu jadi kayak hook-hooknya tuh ini kalau menurut gue kayak Fire Punch itu ada orang yang gak bisa mati dia dibakar sama apa yang tidak bisa padam terus dia terbakar selamanya terus kita mengikuti petualangannya gitu menurut gue itu menarik sih iya-iya dulu gue sebagai gue gak tau sih ini self-claim ya tapi kayak dulu gue adalah salesman Fire Punch iya kali kemarapun gue lantek-lantek Fujimoto lagi lagi di gue gak belum belum kenal siapa itu Tatsuki Fujimoto gue randomly karena judulnya sangat hebat itu Fire Punch terus gue baca chapter 1 terus kayak kemanapun gue pergi gue nyuruh orang baca Fire Punch lagi makan tau gak apa yang bagus Fire Punch kayak gitu-gitu kayak apa ya ya itu bener kayak gue gak bisa ngejual itu dengan 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 catch copy yang menarik gitu loh kayak gue cuma bisa bilang ini Fire Punch ini keren gitu buat gue ini keren kan kalau yang tau sirkel kecil gue kan kayak kalau gue nawarin komik biasanya gak bagus ya maksudnya komik-komik komik-komik sampah gitu kan trashy-trashy gimana tapi maksudnya orang-orang bakal kalau lu nawarin ini kan berarti trashy tapi gue gak bisa menyangkal kalau punya trashy energy gitu loh kayak dia punya big trash energy big trash energy gitu loh big burning pile of trash energy gitu yang sejujurnya gue suka ya dengan kayak gitu kayak gitu maksudnya feelnya tuh kayak lu menikmati sebuah zenny B-movie gitu loh terus tiba-tiba dia belok-belok ke arah yang lu gak kira terus dikep jadi sesuatu yang gak expect bener gue hebat sih even even chance of mine kayak gitu ya feelnya kayak tapi chance of mine masih lebih bisa dijelaskan gak sih menurut lu kayak bener bener iya kan nah kalau gitu karena kayaknya diperan editor editornya dan peran-peran jumpnya kayak ada certain standard of jump yang kayak at least lu harus punya semblance of structure plot jadi firepunch orang tidak bisa mati di bangar api tidak bisa padam dia memukul-mukul hati kalian iya iya chance of mine kalau gitu anjing apa itu chance of mine chance of mine orang tidak bisa mati chance of mine tuh anjing basically dia oh gimana mana ya anjing apa iya namesake dari situ itu dia dia orang tapi dia bisa berubah jadi gergaji mesin kalau jelasin dari pusing kalau shonen orang yang punya kekuatan gergaji mesin harus membasmi iblis kalau kime suno ya kime suno iblis jutsu kaisen tapi pakai shonen ya itu kayak salah satu kekuatan bukan apa ya kekuatan juga itu bisa dijelaskan nah itu tapi kayak shonen salah satu keunggulannya dibandingkan firepunch bisa dijelaskan dengan cara begitu kan itu penjelasan yang koheren tapi tidak menjelaskan apa tapi masih bisa lebih dimengerti ini ceritanya tentang orang yang gak bisa mati terus bisa kebakar kayak chenso naruto lebih menjelaskan banyak apalagi ke pembaca apa ya pembaca umum mungkin chenso naruto gak menjelaskan apa-apa sebenernya ya enggak tapi kayak ya ada dia kayak chenso man cerita tentang anak bernama denji dia bertarung membahas mie iblis dengan kekuatan chenso itu sangat simple bisa dijelaskan walaupun ceritanya seperti itu tambah satu kalimat lagi yang terjadi karena dia confused sama anjingnya chenso terus langsung kayak dari yang sebelumnya rumput kalau di pikir sebenarnya nge-pitch chenso man firepunch juga enggak ya kayak nge-pitch chenso man itu sebenarnya kasih gambarnya aja sih ya iya enggak iya bener ini biar bingung terus tertarik baca udah gampang gitu nah jadi itu pendengar-pendengar sekalian apa itu chenso man apa itu firepunch kalau belum baca silahkan baca dulu jangan mendengarkan sampai habis ini karena mulai sekarang kita akan membahas spoiler tiga dua satu tidak ada jaminan uang kembali dari mana firepunch dulu chenso man dulu mau bahas firepunch dulu dari mana dari mana silahkan polusi apanya nih apa yang harus kita bahas enggak tahu enggak tahu menurut lo apa yang harus dibahas dari firepunch enggak tahu menurut gue pertama kalau lu baca firepunch baca dua kali penting gue enggak ngerti sih tapi ini kejadian juga di chenso man sih maksudnya pas gue baca itu gue lebih banyak dapat subtext aja mungkin apa yang gue cari beda ya kayak pas pertama gue baca firepunch tuh gue rada rada bingung kan kenapa ceritanya habis habis A kok jadi B habis B kok jadi C maksudnya ya tadi gue bilang ini wildtrade 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 gitu cuman pas pas gue baca lagi itu kayak mungkin expectasinya tuh yaudah bukan lu harus mengekspek structure dari cerita ini gitu ya kayak lu tinggal apa ya buat gue sih firepunch cukup meta gitu ya dia emang intentionally goalnya adalah nge-support macem-macem di comic shonen mungkin ya kayak hero yang lu bayangin kayak apa tuh ya enggak gitu ini bukan cerita tentang itu atau hal-hal yang biasanya terjadi di yaudah sebuah fictional story tuh lu ngekspek bakal terjadi B atau terjadi C ternyata terjadinya D ada gue tangkapnya kayak lumayan ini gimana lumayan lumayan gue rasa itu intensional even dari dari si tokoh utamanya kayak ini tiba-tiba lompatnya jauh banget tapi kan di tengah-tengah ada tuh yang sebelum dia lupa ingatan dia ketemu lagi sama orang yang mau dibunuh kan si doma itu kan yang tau-tau yang dia datengin terus domanya gak tau ngurusin anak itu bukan bener terus kan itu satu chapter lu kira kayak yaudah dia pulang dia ngerasa doma gak cukup worth terus terus togatan nanya kenapa lu gak jadi bumi ya kita nyebut karakternya gak ada yang tau-tau gak kasih apa tau lah terus itu satu chapter selesai gitu terus tiba-tiba habis itu beres itu pindah ke chapter berikutnya ternyata yang kejadian bukan itu kan ya ternyata terus semuanya terbakar dan dia menjadi fireman itu kan kalau di film atau di apapun itu kan sangat-sangat apa ya chip gitu loh maksudnya bahkan lebih murahan daripada gue ternyata ini semua hanya mimpi gitu mungkin serupa ya itu kan murahan banget kayak bukan payoff yang bagus gitu ya tapi buat gue itu sangat-sangat reasonable setelah lu sekian chapter baca terus ya lu tau gitu kayak si 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 trofnya Denji ini kayak Agni ini kayak apa sih ya gitu people nge-expect dia buat ngelakuin apa gitu kayak lu harus terus hidup tapi gue gak tau kenapa gue harus hidup lumayan apa ya lumayan troidian gitu loh kayak yang kejadian sebenarnya tuh troidian gitu apa plebeian gue gak peduli orang nganggep gue Tuhan nganggep gue pahlawan atau semacemnya gue mau bahas sendam gitu maksudnya kalau lu baca komik biasa komik shonen atau komik seinen bahkan seinen gitu ya protagonisnya kan gak akan melakukan itu hal yang hal yang wajar terjadi yang si chapter sebelumnya itu yang dia yaudah gue pulang ini gak worth buat dikejar dan semacemnya ya gitu terutama di chapter itu sih gue merasa kayak gue tadi lu bilang kan kayak emang dia dia intentionally subverting gue gak tau dibilangnya harus trof atau misalnya ekspektasi membacanya gitu kan to to some extent tadi sebelum lu mention chapter itu in particular tetap to some extent gue ngerasa kayak gak tau mungkin kayak Fujimoto sendiri gak ada gak ada gak ada gak ada intensi buat itu sih kayak gue lebih ngerasa kayak Fujimoto ini emang kayak dia dia pengen ceritanya gitu aja gitu gimana ya kayak gue merasa pikirannya works in different way aja kayak gue gak tau kenapa tapi kayak feel yang gue dapet gitu soalnya tapi tapi ketika lu mention chapter Doma itu in particular kayak mungkin mungkin dia ya gue gak tau deh gue ngerasa lumayan gitu sih logiknya maksudnya ceritanya tuh muter-muter di 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 identity gitu loh kayak kan kan dia sempat di Harding gue kan bukan maksudnya dia selalu punya role awalnya dia buat ngasih makan orang gitu kan pake ya pake tangannya basically kalo yang gak tertarik baca tapi tingin tingin dengerin merupakan ceritanya dunia tuh udah covered by eternal winter gitu dan kayak dalam beberapa tahun lagi bakalan kiamat gak diceritain kenapa diceritain sih belakang banget kayak weirdest reason possible sebenernya gak bener dan kayak dunia udah eternal winter susah dari makan dan segala macem orang-orang pusing segala macem terus ya itu dia ngerasa perannya saat itu adalah dia harus ngasih makan orang karena dia happen punya kemampuan regenerasi yang kenceng jadi kayak tiap hari dia motongin badannya buat dikasih ke orang gitu saat itu role dia adalah untuk ngasih makan orang terus ya itu abis abis ketahuan sama si doma dan kerajaan si behem dog dibakar terus bilang kayak ini tidak edukatif gitu kan mau ngasih makan orang kalau mereka gak bisa makan lagi akhirnya kayak goal dia adalah untuk melendam intinya sih gue kan rasa apa ya kayak ceritanya tuh selalu muter di si Agni tuh harus punya role di di masyarakat dimanapun gitu yang bikin dia mau terus maju gitu makanya pas pas yang dia rasa apa sih si balas dendamnya gak worthy lagi tuh gak dilakuin kebayang gak sih maksudnya even pas udah itu selesai terus dia selalu kebayang-bayang adiknya nyuruh dia hidup tuh kayak dia pengen mati aja soalnya dia udah gak alasan dia hidup sampe dia nemu lagi gue mau ngeprotek ini baru lumayan apa ya kayak banyak yang nge ngejudge ini nihilis gitu ya kayak tonnya kayak gitu gue anti ya tapi sebenernya anti gitu loh gue iya iya bener kayak apa ya kalau buat gue kayak ini apa ya bener-bener anti apa anti nihilism iya anti nihilis banget soalnya kayak in a weird way itu gak explicitly stated di ceritanya dan apa ya sebenernya ceritanya kayak gak ada optimis apa ya ya sama sekali gak ada optimis sama kayak kamu harus tetap hidup gini 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 nanti ada apa-apa tapi kayak dia cuman kayak by virtue of kan kan tadi lo bilang bener sih kayak di ceritanya tuh si Agni kayak constantly examine dia posisinya dia dia rolenya harus jadi apa kan tapi itu kayak in a way juga kayak dia biar dia dia gak bisa mati terus dia harus tetap hidup tuh buat apa gitu kayak dia dia harus harus mencari alasan untuk tetap hidup kan even setelah even dengan dunia seperti itu dan dia kehilangan adiknya juga kayak selalu ada kejadian-kejadian hal-hal yang terjadi yang bikin dia untuk tetap terus kayak ya terus terus ya terus hidup dan melakukan hal-hal kan kayak itu gue rasa itu kayak salah satu tema yang ada di firepunch implicitly juga kayak terus-terus hidup terus hidup buat apa gitu kayak salah satu soalnya kayak salah satu yang instance yang gue rasa itu tuh di saying out loud nya tuh kayak yang di siapa tuh si temennya siapa son nenet iya yang iya yang dia dia mau tetap hidup soalnya mau lihat film star wars berikutnya bahkan itu bukan temen bukan temen bukan temen namanya surya gue gak tau kenapa orang tau namanya beneran surya sapu lu cari orang kasih tau namanya kapan ada kayak cuma satu line kayak yang orang-orang keren berkekuatan super kumpulannya banyak yang gak ada namanya apa bahkan gue lupa yang muncul tersetap pada mati aja tapi gue setuju sih sebenernya tadi kan Teggi bilang kalau misalnya salah satu subtext atau misalnya salah satu tema yang bisa dibaca tuh kayak mencari alasan hidup gitu kan oh iya kayak finding meaning tapi kayak menurut gue kayak kalau misalnya tadi ngomongin datengnya masih kayak ini nihilistik atau enggak gitu ya kayak kalau misalnya lu bilang firepunch ini actually not nihilistik tuh kayak menurut gue itu munculnya baru di akhir-akhir gitu kayak bener iya kan iya iya bener jawabannya jawabannya di akhir gitu kan soalnya kayak ini sih kayak kayak my whole experience dengan near series dan near automata terutama ya persis banget feelnya pas sampai akhir tuh ini loh jawabannya ya itu kayak buat gue sih tema utamanya si firepunch ini kan ekspektasi gitu ya kayak gimana lu sebagai manusia sebenernya kayak ketika orang orang naruh ekspektasi pada lu kayak in anyway kayak imaginable gitu kayak lu harus ya kayak ada invisible pressure buat kayak nerima dan melakukan ekspektasinya terus kayak in a way lu harus apa acting gitu kan di depan mereka bener-bener iya kan dan kayak kayak tadi saya bilang kayak temanya ada kayak atau subtextnya ini ada yang lumayan implicit tapi kayak topik atau tema acting kayak ekspektasi dan act ini kayak menurut gue sangat in your face sih buat firepunch ya cuman itu kayak apa ya kalau lu tidak gue gak tau sih kalau lu kurang kurang reseptif kurang iya gak dapet gitu loh tapi mungkin gara-gara terlalu in your face gitu ya jadi gak dianggap serius tapi kayak literali waktu dia ketemu Togata kayak dia disuruh acting gitu loh kayak kalau kamu gak bisa acting aja iya kalau lu gak bisa acting aja ini kayak ini orang-orang ini udah kayak waktu dia jadi Tuhan gitu kan kayak ini orang-orang ini udah jadi udah nganggep lu sebagai Mesia atau Tuhan gitu kayak lu lu gak mau harus lu fulfill kayak ekspektasi mereka ini kalau lu gak bisa acting aja gitu terus kayak Togata juga kayak lu gue bakal ngajain lu acting karena lu protagonis di dunia ini gitu kan di video gue gitu kan kayak semua semua kayak naratif elemen ini kayak literally menurut gue kayak Fujimoto lumayan ini rupiah aja bilang kayak ini cerita tentang ini loh kayak kalau misalnya lu disuruh acting kayak gini loh kayak yang terjadi tapi sih Togata juga buat gue cukup munafit ya maksudnya kayak bahkan dia dari lahir pun main peran Togata yang asli dan Togata yang dia inginkan gitu kan beda kan oh iya tapi kan kayak dia punya sinar misalnya gitu kan sebenernya terus ini sih kayak ada apa ya ada yang kayak karakter-karakter yang udah punya conviction dari awal kayak kayaknya sih Agnil cukup drown ke itu gitu karena dia gak punya kayak kenapa dia drown ke Togata soalnya Togata dari orang posisikan dirinya sebelumnya gue mau jadi strada konsisten kayak tau gak sih orang-orang yang kayak misalnya gue pas aimless tuh kayak gue selalu iri sama orang-orang yang punya mimpi gitu kayak ada satu chapter yang gitu kan kayak waktu Togatanya cabut karena ternyata dia di feel to be mba-mba gitu kan trans ya dia trans terus kayak dia cabutkan terus kayak literally si Agnilnya bilang gitu kan kayak lu jangan cabut kayak gue gak tau ngapa-ngapain kayak gue gak tau gue mau ngapain gue gak bisa ngapa-ngapain si Agni dia purposeless banget semuanya ditaruh di di orang lain gitu lah kayak even alasan dia harus hidup ya beneran adiknya yang ngomong gue harus hidup kalau gak dia gak punya alasan kayak dari semua semua hal yang diomongin tadi menurut gue kayak kalau misalnya tadi pertanyaan awalnya kayak gue lebih suka Chance of Mento Fire Punch gue harus bilang gue lebih suka Fire Punch kayak mungkin ya itu kayak banyak tematically dia lebih tematically dia lebih strong kayak lebih banyak yang ditaruh disitulah kayak menurut gue Fujimoto stuffing lots of things banget di Fire Punch kayak gue gak tau kayak ada kayak stream of consciousness gitu loh kayak gue mikir ini terus ada ini terus gue mikir itu terus ada itu gitu-gitu kayak apa ya kayak selain si Togatanya Trans ini kayak gue gue waktu kemarin baca ulang tuh ada kayak tidbits yang kayak lah ini oh gue tau si anaknya kok anaknya pengikutnya Togata itu kayak juga Outcase of Society gara-gara mereka gay kan iya kayak gitu-gitu loh kayak gue ngerasa kayak banyak banget yang Fujimoto taruh disitu kayak ya given gara-gara gara-gara kebanyakan mungkin jadi keliatan unorderly terus kayak unstructured dan segala macam itu banget maksudnya apa ya saking personalnya karakternya tuh si si keunggungan struktur dan kawan-kawan itu jadi gak gak masuk gitu gak bisa kalau gak ya dia gak bisa menceritainya apa-apa dia menceritainya kayak makanya kayak ketika lu bilang bacanya harus lebih dari sekali kayak gue setuju sih kayak banyak-banyak banyak apa ya menurut gue lu baca Firepans sekali tuh terutama kalau misalnya lu belum belum baca komiknya Fujimoto kemarin gue bilang kayak komiknya lu kayak setelah gue terbiasa dengan dengan bikinannya Fujimoto kayak Firepans reach different soalnya kayak lu udah gak expect terus kayak lu jadi bisa ngeliat kayak hal-hal yang ditaruh dia dimana-mana gitu tapi apa ya apa gue mau ngomong gue lost meledak kepala gue kayak Fujimoto iya kalau gue bisa ngomongnya sih kayaknya emang apa ya itu itu kekuatan dan dan kelemahannya Firepans kayak karena dia masukin segala macam hal bener-bener kayak gayanya extremely conscious banget ngomongin tentang banyak hal kan lumayan jadi jadi iya kayak itu manusia kan sulit tanpa struktur kayak hal-hal yang kayak gitu jadi lebih susah di ini aja sesuatu get itu gue beneran memposisikan diri gue sebagai yaudah karena gue udah tau kan si cerita itu bakal jalan kemana yaudah gue ini si Agni dari awal sampai hujung kayak beneran gue nonton dokumenter gitu terus logically emang ya kalo ngikutin kehidupan orang yang gak bisa mati seumur-umurnya dengan waktu sepanjang iya iya gue gak tau mungkin mungkin emang itu intended dari si Fujimutonya tapi kayak iya itu dan mungkin mungkin karena emang kalau udah baca Chainsaw Man lebih apa ya lebih lebih paham sama Fujimotoism bisa lebih gampang ngebaca sih tapi menurut gue sesuatu yang sesuatu yang sesuatu yang kayak menurut gue kayak kadang-kadang gue gak tapi kayak pikirannya Fujimoto ini gimana cara kerjanya kayak gue gak ngerti soalnya kayak kita bilang kayak kita sebagai kita sebagai pembaca kan kayak kita kita expect struktur kita expect kayak delivery sesuai dengan apa yang di telegraf gitu kan terus di transfer gitu tapi kayak Fujimoto sendiri kayak menurut gue kayak gue membayangkan sebagai penulis juga susah kan kayak gak jatuh ke struktur gitu kayak lu lu kayak meskipun lu secara consciously mau tidak berstruktur kayak buat gue itu tetap susah gitu to not gak gak sengaja lu bakalan jatuh ke sesuatu yang terstruktur juga gitu soalnya kayak tadi Segi bilang kayak ya iya ini kayak kalau misalnya lu mau menceritakan orang yang apa cerita orang yang gak bisa mati ya gini gitu kayak menurut gue itu juga gak 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 necessarily harus gitu gitu soalnya gue tiba-tiba kebayang sama gue tiba-tiba kayak inget apa bahasa inggrisnya Fumetsu Fumetsu no Anata To You The Immortal iya To You The Immortal itu kan sebenernya ujung-ujungnya jatuh ke jatuh ke cerita berstruktur gitu kan kalau menurut gue makanya kayak dia berhenti jadi berhenti jadi dokumenter terus tiba-tiba jadi meneritain suatu cerita gitu Firepans itu enggak tapi gue rasanya itu apa ya untuk Firepans itu bukan hal yang susah gitu soalnya itu tadi kayak dengan lu ngebagi dua apa sih yang biasanya terjadi di yang tadi lu bilang ya so-called structure dan kayak hal-hal yang biasa lu temui dalam dalam sebuah dalam sebuah apa sih literatur gitu ya dan apa ya satunya lagi itu kayak hal-hal yang lebih gue enggak tahu sih mau bilang realistis atau intinya sih selama lu ngebedain internal logic si karakter lu yang udah lu bikin udah lu desain gitu dan ya itu tadi si hal-hal yang biasa terjadi fiction jadinya langsung kebagi dua gitu kayaknya eh karena dari awal sendiri si si Agni udah udah apa ya bisa bilang funky banget lu enggak biasa banget kan ya terus itu tadi kayak jadi thematically semua jatuh kayak puzzle piece jadi bisa diselesaikan lu soalnya thematically tentang ekspektasi tentang identitas segala macemnya terus lu sengaja bikin komik lu kayak layered di itu gitu kayak ekspektasi lu gimana terus gua support segala macem jadinya apa ya jadi jadi ya tanda kutip itulah strukturnya lu kebayang gak sih iya 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 gua kebayang iya iya ya gitu mungkin kayak bisa dibilang gitu ya kayak dia berangkat soalnya kalau misalnya dibaca dari karakter make sense gak ya kalau misalnya dibaca dari karakter jernihnya maksudnya kayak ada caranya harus gitu sih kalau lu mau dapet sesuatu ya kalau lu gak gak melakukan itu kayak kayak gua baca pertama gitu lu beneran beneran kayak gua nonton nonton bimovie gitu lu kayak gua tertawa dengan segalanya terus ha apa terus gua ketawa gitu kayak beneran-beneran cuman itu aja gue jadi bingung sama apa yang terjadi tapi kayak in a way berarti kayak gua rasa kayak ya itu kayak gua kan tadi bilang kayak gua gak merasa Fujimoto ini kayak Fujimoto bikin farir-farir itu gak gak dengan dengan sengaja subverting subverting troops kan istilahnya soalnya kayak ya mungkin dia berangkatnya gak dari Fujimoto gitu dia berangkatnya kalau buat gua pribadi cerita tentang supersi sih bahkan dari awal iya tapi not necessarily dia mau subver shonen trope gitu menurut gua kayak gua gak tau enggak sih tapi mungkin itu semua hampir bukan hampir sih kayak ya itu ekspektasi lu semua di support gitu loh kalau kalau tekstual itu adalah sebuah komik shonen ya berarti itu yang dikhianatin bayangan gua gitu ya soalnya itu yang pas gua dapet pas gue baca lagi tuh gua dapet banget sih terutama yang tadi ya si doma itu gitu sih itu yang terutama itu yang terutama itu apa sih mungkin apa ya buat gua itu apa ya diterjelaskan dari sama kayak ngeliat si Fire Punch ini buat making sense yang bisa bantu making sense-nya ngeliat bener-bener ngeliat dari ya influencer si Fujimoto sih kayak tadi bilang B-Movie itu Fire Punch kayak B-Movie bener-bener kayaknya kan keliatan banget nih si Fujimoto dia movie buff rada movie buff nih iya movie buff banget movie buff banget terus kayak kalau ngomong supersi ya kayak B-Movie gitu-gitu semuanya itu ya mereka holy supersi kan iya gak ya kayak maksudnya walaupun walaupun gak apa ya walaupun ya either intentional or unintentionally itu B-Movie tuh kayak generally speaking sesuatu yang semua elemennya ada di luar mainstream kayak yang ada disitu tuh bukan yang lo expect ada di film yang quote-unquote proper tapi kan dan karena 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 Firepunch tuh bener-bener kayak gue ngerasa bukan riffing off ya kayak bener-bener influencer itu ya ya jelas jelas dia jadi sesuatu yang ceritanya selalu tersepert karena influencernya dari situ gitu gimana anjing menurut gue gue gak tau ya gue gue kalau misalnya dibandingin lu atau anjing kan not necessarily movie buff cuma gue merasa kayak mungkin karena posisi Firepunch sebagai kuota-unquote shonen manga juga kali ya kayak gue bisa ngerti kalau misalnya lu bilang kayak Firepunch ini kayak soalnya kayak dia take 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 inspirationnya dari sesuatu yang diluar mold shonen kayak mold mainstream gitu kan nah even kayak gitu gue gue gak necessarily melihat Firepunch sebagai komik shonen sih even dalam relasi sebagai dia itu even sebagai dia apa ya dia sebagai subversi dari komik shonen pun gue rasa gak kayak emang emang udah dari awalnya instead of dia itu subversi sesuatu emang dari awal dia udah subsursi itu sendiri kalau itu masuk akal kerti gak sih iya gue tau kayak dari awalnya emang dia draw in dari hal-hal yang subversi hal-hal yang yang antithesisnya ya antithesis jadi if that make sense jadi kita kita merasa ekspektasi kita tersubvers karena sebenernya barang ini misalnya kasarnya kayak kita nganggap e-movie b-movie gitu ya iya tetap kalau misalnya kita anggap dari awal b-movie kita gak bakal tersubvert kayak ekspektasinya gak bakal tersubvert maksudnya gitu tapi itu apa ya tapi itu cuma ngejawab satu komponen yang kenapa kenapa chainsaw manras lebih kayak sesuatu yang ada ceritanya gitu apa buat gue buat gue tuh gak maksudnya ekstrasi as it is si firepunks tuh lumayan ini sih apa ya kayak kayak kalau buat gue tips paling gampangnya yaudah lu selalu perhatiin si Agni aja kayak sebenernya semua actionnya dia make sense kalau secara internal logiknya Agni cuman ya itu tadi si Agni tuh gak bisa lu posisikan sebagai sebagai shonen sebagai manga protagonis pada umumnya nah begitu si kacamata itu udah dipakai rasanya jadi lebih bukan make sense sih jadi lebih oh iya mungkin emang begini gitu ya kebayang lebih apa ya tidak kaget atau gimana ya gitu sih gue ngerti lebih tolerable jadi iya bener-bener emang emang itu cara ngikutin ya kalau kata gue maksudnya dia sangat-sangat fokus di karakter kan banyak tuh yang sebenernya gak baik sih cuman kan banyak tuh cerita yang konteks dulu baru karakternya pasti ngomongin isa kan gimana kalau kita bikin dunia yang gitu kan maksudnya iya gue ngerti sih kayak gue cukup seneng anjing bilang hal tadi sih soalnya kayak gue setuju kayak firepatch ini semuanya berangkat dari karakternya dan kayak semua hal yang ada di firepatch itu dibuat sedemikian rupa buat gue ya kayak di design di design sedemikian rupa sehingga kayak gampang mengatakan sesuatu yang ingin dikatakan karakternya kayak seluruh settingnya firepatch ini kan sebenernya gak terlalu make sense ya kalau misalnya lu ngomongin world building gitu kayak apa gitu kan kayak basically ujung-ujungnya kayak spoiler tapi udah spoiler kayak dunia udah kiamat terus orang-orang udah punya kekuatan esper terus mereka semua udah migrasi ke planet lain terus ada orang yang ketinggalan gitu-gitu kan kayak settingnya kan sebenernya kalau dipikirin kayak apa banget gitu tapi itu jadi gak penting iya kayak cuma dengan setting yang apa banget seperti itu kayak progresi karakternya Agni ini jadi gampang gitu loh ceritanya karena kayak semuanya make sense di setting yang seperti itu meskipun settingnya sendiri gak make sense kebanyakan iya kayak mungkin kayak ini kan kan kalau bikin cerita kan bisa either lo bikin settingnya dulu terus karakternya kan kayak apa oh gue pengen bikin cerita tentang orang ngelamatin dunia gitu misalnya untuk bikin cerita tentang itu berarti gue musih ada karakter ini 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 elemen ini ini plot plot point ini ini atau bisa aja kayak oh gue pengen bikin cerita tentang karakter-karakter ini yaudah ditaruh dilempar terus dari situ dari interaksi karakternya let's see what happens gitu ceritanya bakal kemana firepunch lebih ke yang approach kedua itu ekstrimly approach kedua ekstrimly ya ekstrimly approach kedua gue gak tau sih ini gue ngasih terlalu banyak kredit tapi meskipun pertama ya pertama itu pasti yang kedua soalnya judul ceritanya firepunch yang kedua juga judul yang sawman kenapa gak gak gitu kalau lu judulnya bahkan karakternya iya tapi even mengetahui hal itu si world buildingnya apa ya bukan world building sih kayak si si mekanik dunianya itu juga buat gue gak gak cacat-cacat amat gitu loh iya 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 gue lah si lu si Fujimoto jago gitu ngebikin itu dan segala sistemnya meskipun kayak gak harus gak harus ribet misalnya kayak gue titik punya ide sini gamis sayat itu gimana gak harus sampe kayak gitu cuman yaudah kayak serviceable enough buat buat apapun yang terjadi ceritanya gitu iya iya dan kayak benernya gak badger juga nyeritain sisanya kan kayak iya kayak apa ya yaudah dia iya iya kayak gue gak bilang world buildingnya Fujimoto Tracy sih tapi kayak lumayan obvious aja kalau misalnya dunianya itu dibangun dengan tujuan menceritakan cerita ini gitu kan kayak sebenernya world buildingnya Fujimoto tuh buat gue lumayan gampang maksudnya dia tinggal Firepans tuh apa sih Firepans tuh Mad Max Firepans tuh Children of Man Firepans tuh segala segala trop apokalip lu gabung deh jadi satu lu kasih ternyata musuhnya alien lah atau kalau mau dunia balik dia harus bikin pohon lah gue kayak lumayan pembantu sama leksikonnya dia di apa yang udah pernah dia tonton oh iya iya kayak kalau itu ngomongin kayak apa sih seberapa koheren elemen-elemen dunianya menurut gue koheren sih kayak ya mungkin lu bilang gitu kayak tadi lu bilang Fujimoto juga movie buff dan kayak gue dia tahu banget sih kayak apa dia punya cerita apa terus kalau misalnya dia pengen bikin dunia buat cerita ini kayak apa yang pas dimasukin dan gitu-gitu gue iya sih gak gitu cuma kayak pretty obvious kalau misalnya dunianya dateng buat ceritanya harus akhir-akhir ini gue merasa gue gue semakin merasa kayak itu cara yang bener bikin bikin cerita kayak lu mulai dari kakak sama ceritanya terus kayak baru dunianya habis itu gue kalau ngobrol sama orang ya kayak gue jago nih nge-DM atau semacamnya gue suka nih konsep bikin gue building gitu-gitu kayak gue akan lumayan akan bukan menganggap sebelah mata tapi kayak gak akan gue anggap terlalu seris soalnya ejak ejak menurut gue itu bukan indikator lu bisa bikin cerita kalau lu bisa nge-DM lu harus bisa maksudnya lebih penting lu bisa nge- apa sih nge-bikin karakter dynamics dan lain-lainnya gitu instead of dunianya keren apa segala macem gitu ya dan sama kayak kalau world building juga misalnya lu seorang designer atau semacamnya gitu terus kalau lu berangkatnya dari world building dulu instead of karakter atau semacamnya buat gue kayak gak bisa long run si si gasnya bakal lebih cepet habis lah ini sih kayak menurut gue emang harus harus dibedakan dan akhirnya ini kayak gue sangat membedakan gitu kayak actually world building aja sama bikin cerita gitu soalnya ya itu kayak lu cuma world building doang kayak lu belum bikin cerita aja kalau kayak lu belum punya cerita dan lu cuma punya dunianya ya lu gak bisa aja bikin bikin naratif naratif base gitu ya kayak mungkin lu bisa bikin kayak kayak you know kayak board game gitu-gitu kayak komisnya lu bisa bikin suatu setting yang mengundang orang karena kayak orang-orang yang main di situ kan yang bakalan bikin ceritanya gitu cuma ya lu lu gak bisa bikin ceritanya ya itu kayak kalau bikin itu doang kan cuman ngasih toolsnya aja belum actually jadi ceritanya bener tapi ya itu kayak jadinya ceritanya tuh kungkung gitu kan ceritanya harus ikut dunianya kalau misalnya gitu ya berarti ketika dunia udah jadi kayak cerita lu terbatas sama dunianya kalau dibalik kayak ya cerita lu gak punya batas karena nanti batasan-batasannya datang habis ceritanya kayaknya nih kita digress banget tapi penting sih penting untuk mengidentifikasi kalau misalnya firepunch ini dibuat dengan cara yang seperti itu gue hampir hampir 100% yakin dan itu menurut gue jadi bikin lebih gampang nerima ceritanya juga gak sih kayak yaudah lu gak terlalu maksudnya kayak apa ya gak usah terlalu ada orang-orang yang emang program buat ini bukan kelemahan ini kayak kalau buat gue dia emang belum banyak aja maksudnya ya itu belum 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 melek lah tapi ada orang-orang yang program buat emang harus dapet dapet sesuatu yang structured gitu atau atau yang yang ada logiknya gitu makanya konten-konten seperti apa sih movie scenes cinema scenes gitu-gitu itu populer kan karena karena itu gak ada exploit dan emang banyak orang-orang yang gunanya itu padahal sebenernya ya itu tuh kayak taken to the extreme buat gue sangat-sangat-sangat tidak apa ya tidak faedah gitu soalnya ya itu jadinya jadinya lu lebih fokus cari lobang misalnya cari apa sih yang cari bisulnya gitu kayak kalau kayak kurva sinus tuh lebih gampang ngeliat sih yang amplitude turunnya ketimbang yang naiknya gitu kan kata chat di chat ada yang bilang terlihat kalau misalnya approach-nya world first sebenernya kayak oke juga kalau misalnya ceritanya sendiri itu cerita duniannya bukan cerita karakter gue bisa ngeliat gue bisa ngeliat sih kayak gue bisa ngeliat tipe-tipe cerita yang kayak apa ya kalau yang kayak gitu tuh kayak tipe-tipe cerita Isekai yang kayak Isekai Isekai Nobu menurut gue semacam kayak gitu kan kayak basically kayak lu lu jadi spektator dunianya gitu kan ya itu kayak kalau yang gitu-gitu tergantung mau seberapa jauh zoom in sih ngobrol ngobrol karakternya lagi jauh-jauh kayak tapi kan karakternya enggak punya arc yang panjang gitu ya maksud gue kayak jadinya kayak instead of lu nyeritain suatu cerita kayak lu punya macem-macem short story nih tentang dunianya terus lu 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 present sebagai sebuah sebuah karya aja gitu satu gitu iya gak sih halo oh anjing DC kayaknya anjing DC kayak ya to be fair kayak gue gue ngerti sih yang kayak gitu dan kayak bukan konek kembali iya ceritanya ya bisa bagus juga cuman kayak gue mau gue mau nge-counter itu sih gimana-gimana gue gak rasa itu bisa bagus maksudnya even kayak ada yang baca fables gak disini atau suka baca Ellen-Ellen yang gue narita gak kan kita semua selalu punya world building yang bagus ya kayak Durarara misalnya atau Bakano lumayan lumayan atau even fables tuh kayak beneran itu gitu loh strength tapi bukan strength sih itu selling point lu baca sesuatu yang terjadi di setting dimana semua itu kayak karakter dongeng gitu kan kan menarik tapi yang jadi menarik kan kayak gimana dia nge-support si Snow White-nya jadi apa Cinderella-nya jadi apa Big Bad jadi apa ujung-ujungnya bagus dan bikin bagus tuh karakternya akan selalu gitu iya paling gampang kayak jauh lebih gampang dapet cerita bagus kalau lu mulai dari karakter dibanding sebaliknya kayak gue gak bilang itu gak mungkin tapi mungkin susah soalnya gue inget akhir kali kita reading club Bistar juga menurut gue Bistar juga cerita yang kayak gitu yang mulai dari karakternya dan kita udah ngomongin ini juga sebenarnya maksudnya gini apa ya design setting tuh gak usah terlalu detail gitu loh di awal maksudnya yaudah lu bikin paragraf atmos gue mau dunianya kayak gini ada ini terus lu mulai gue gak tau sih gue gak tau bayangan orang yang emang beneran jago nulis ini gue bacot kita kita dari pantat nih sebenarnya tiga dari kita tiga dari penulis menarik menarik dari lu pantat tapi ya gitu kayak kalau lu udah udah dapet itu terus lu bikin paling penting justru di design karakternya setelah itu kayak apapun yang terjadi ya surfing buat the dynamics of the character gitu karakternya harus tunduk pada logic dunianya karena kalau gak gitu dengan catatan tapi kan kayak dengan catatan karena kalau gak gitu lu bakalan ini sih bakalan apa ya bakalan gali lobang gitu lu jadi suatu saat akan ada tembok yang bikin itu jadi entah gak make sense atau lu gak bisa ngelanjutin cerita lu karena udah udah kadung lu bikin gitu sistemnya iya 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 anyway di glass oh gue mau ada yang ditambahkan gue mau nambah sih kayak tadi sebelum yang tentang build building ini kalau yang build building ini gue rasa ini sih iya ujung-ujungnya kalau orang bikin cerita kan pasti zoom-in nya ke ke sekala orang kan kayak kalau ceritain cerita dunia ini terjadi ini 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 kayak ujung-ujungnya most of the time bakal root banget kayak iya sama aja kayak baca bus darah gitu mau sebagus gimana settingnya mau sebagus gimana settingnya kayak apa ya kayak buat buat orang mau baca cerita sulit buat gak sulit kalau tanpa harus diteter ke ada karakter iya iya karena karena toh ya kita orang gitu dan iya kayak kalau narasinya gak dari karakter tuh sulit jadi mau gak mau bukannya gue gue setuju sih on ada ada kafiatnya mungkin on in some cases bisa murni dari storytelling world building nya tuh bisa engaging cuman ya approach yang dari karakternya ini lebih gampang dan accessible dan lebih bisa menghasilkan result yang lebih bagus most of the time sih pertama itu sama kedua kayak yang sebelum ngomongin itu tadi ngomongin soal oh kayak anjing anjing bilang ada orang-orang yang gak bisa kalau misalnya apa tadi kayak cinema scene gak ada struktur itu kan kayak sebenernya kayak kalau menurut gue kayak gak cuman struktur tapi ada orang-orang yang kalau baca atau konsumsi sesuatu tuh kayak kalau misalnya gak outcome-nya gak sesuai ekspektasi mereka jadi jadi gue suka kan ada tuh gue punya temen kan apakah saya tahu temen ini gak gak suatu hari kita ngobrol terus kayak gue abis nonton Cabin in the Woods gue suka tuh gue suka banget Cabin in the Woods kenapa lo suka anjing gilek banget terus kayak gue gak mau itu beneran case-nya tuh itu arogensi gue tapi kayak ada orang-orang yang itu gak biasa sama begitu iya tapi kayak beneran beneran itu actually ada kan maksudnya kayak ada yang dalam konsumsi mediannya kalau misalnya oh ini ceritanya gak sesuai ekspektasi gue atau apa yang terjadi gak sesuai yang gue harapkan itu otomatis gue gak suka gitu ada yang gitu-gitu nah jangan baca firepunch makanya kayak menurut gue kuncinya kalau mau konsumsi firepunch event dan ya chansomen semua ini Fujimoto kayak gak bisa gitu harus bisa terbuka ke suversi sih apa ya kalau kata gue tuh event kalau lo gak butuh memahami ceritanya sampai ke molekular level gitu ya kayak yaudah otak lo matiin aja terus lo bacanya yang matiin lebih bakal dapet sesuatu lo coba memukulkan palu bernama logika lo ke ini ya gak bisa matiin aja otaknya terus kayak lihat aja hal-hal menarik yang terjadi gunakan hati bacanya tuh pake hati bener-bener bener-bener ya intinya intinya begitu gue studio baca dengan hati ini udah sejam ngomongin firepunch jadi gimana kalau misalnya kita tutup pembicaraan firepunch ini dengan hal apa yang kayak sequence apa deh sequence favorit di firepunch oh gue ada satu gue endingnya endingnya iya gue endingnya oh ending itu kayak dia jadi dia gak ketemu gue gue gak ketau hal yang paling gue suka dari endingnya adalah kayak dia drifting terus ketabrak lucu itu lucu 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 dia punya comedic sense yang kayak bisa dibilang gue gak tau sih bisa dibilang slapstick atau gak itu kayak becandaannya dia tuh awkward gitu loh kayak di gentleman tuh kayak beneran banyak banget chapter-chapter yang diakini dengan becandaan dia kejebak di hotel terus gak bisa keluar yaudah gue tidur aja terus tidur setiap waktu ending encing tau gue dulu deh gue paling suka sequence di kereta tau gak tau gak lo yang aku Togata berantem di kereta kan terus kayak dia berantem di beberapa gerbong kayak di awal-awal dia udah kayak kan dia pengen bikin film ya kayak at this point kayak oh iya iya kan dia ngelawan orang yang bisa regen terus kayak habis orangnya mati terus gerbong selanjutnya orang yang bisa regen lagi kan terus dia bilang kayak anjir ini gue gak mau lawan gue mau lawan jadi membosankan tidak akan menarik bagi penonton gitu kan terus kayak disitu kan ada si nenet yang lagi ngerekam gitu kan terus dia bilang misalnya matiin matiin kayak gak usah dilekam yang ini terus kayak panelnya gelap bentar terus tiba-tiba kayak habis selesai panelnya gelap terus kayak ada kayak ada scene of carnage yang keren banget gitu kan kayak menurut gue sequence itu kayak satu kayak si scene kayak si spread carnage nya itu sendiri kayak menurut gue komposisinya bagus banget dan kayak keren banget sekeran itu cuma kayak apa ya kayak the fact that sequence nya sendiri gak ada dan kayak alasan gak adanya itu kayak align banget sama ceritanya menurut gue itu parah sih jenis banget suka banget itu itu kayaknya kayak satu hal yang belum sempet dibicarain sih kayak Fujimoto gitu-gitunya jago apa Fujimoto jago banget bikin apa ya insting buat bikin sesuatu pake pake format komiknya dia idea yang breaking panel dan gitu-gitu dia mindahin dia beneran beneran otaknya film banget dia mindahin film ke panel gitu loh bener-bener bener-bener gitu ya ini banget keliatan banget dari beberapa panelnya gitu kayak anjing sequence paling disukai di gue mirip gue mirip itu cuman kejadiannya gak di tengah-tengah si ceritanya kan dia udah ngelindungin geng of cewe-cewe ini kalo inget dia ke rumah itu kan dia jadi brother iya-iya terus satu hari ada yang diculik kan ya gitu terus yaudah dia mau nolong itu dia pas dia sampe kayak bisa menang kalo gue gak jadi firepunch gue harus jadi firepunch gitu kan terus dia bakar mukanya terus kayak sekian panel tuh sequence-nya kayak mukanya kebakar mukanya kebakar apa segala macem kayak mukanya kebakar 3 panel terus regen balik lagi pas udah balik tuh kayak sama kayak semuanya udah hancur udah kebakar udah mati kenapa yang gitu kenapa yang gitu kenapa gak yang kira-kira gue suka gue suka artnya aja sih kayak 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 cover metal gitu keren gitu kayak iya itu alasannya sama sih iya-iya buat gue tuh cinematic gitu iya-iya cinematic banget dan dia gak maksudnya kan sebenernya itu akal-akalan ya maksudnya kan kalo lu mungkin kayak kayak kemarin kita ngomongin si Tuzuka dia orang yang efisien gitu kan kan sebenernya bikin gini-gini tuh problem solving kayak gimana sih cara gue bikin panel atau semacamnya buat ngeritain sebanyak apapun hal gitu kan dengan art bagus dan semacamnya ya itu sih buat gue si si otak itu yang puji mutu tuh jalan gitu iya-iya kemarin gue suka sih chainsaw man sebenernya sequence-sequence kayak yang yang downright kerennya juga banyak ya kalo dibandingin sama chainsaw man tapi lebih lebih spars lebih far and in between si firepans tapi menurut gue itu juga pas di implement sih artnya kayak beneran upgrade gitu ya upgrade banget sih gue rasa ya ya update banget mungkin karena settingnya sih tapi kayak gue kan pas pas baca ngerasa perbedaan paling besarnya kan si CSM settingnya lebih saat ini gitu ya ada gedung ada apa segala macem bahkan pertarungan di kereta tuh ada lagi kan si Denji lawan katana man itu kan terus itu juga kayak dia kameranya tindah-tindah kadang diambil dari luar kereta kadang masuk gimana lebih kayak lo nonton adegan berantemnya si Hammer Girl di di draft 2 gitu-gitu mungkin lebih apa ya pas apa ya dia gue gak tau sih gue gak bisa bilang gambarnya jelek ya cuman gambar orangnya kan tidak sebagus kubutiteh atau masih si kishimoto mungkin ya tapi dia jago bikin action scene gitu loh dengan yaudah yang penting kan impact tuh bener-bener kalau misalnya lo zoom in ke gambarnya Fujimoto di bagian long shot gitu-gitu kayak sebenernya dia gambar detailnya juga gak banyak gitu sih kayak kalau misalnya lo examin dikit-dikit kayak waktu chansomen yang di hotel gitu kan ada sekuens lo nge-expectation yang indah gitu loh pacahnya selalu pacah keluar-keluar gedungnya rontok dengan cara yang indah gitu selalu apa ya selalu money shotnya terus selalu bagus banget ya iya dewan ya orang anyway fair pun masih 27 tahun loh aduh cuma gak sampai setahun jadinya sama saya kalau pikirin sebelum gue juga 27 tahun ya Tatsuki Fujimoto apa kan setelah gue apa hidup gue selama ini tidak seperti Tatsuki Fujimoto start line-nya tidak sama finish line-nya juga tidak sama wah ini koneksinya lagi cacat ini kok kenapa suar seperti itu koneksinya lagi cacat oh anyway sudah 1 jam 15 menit kita ngomongin fire punch mungkin kita harus lanjut tunggu tunggu gue belum ngomongin ending apa apa ending oh iya lu belum ngomongin ending gimana ending kayak apa oh iya gimana ya suka aja sih kayak kayak itu kayak itu apa ya pertama bener-bener gak siap kan kayak apa yang buat lu gak siap apakah lu merasa kayak skalanya bikin lu gak siap kan kalau misalnya endingnya gue pengen ngomongin skalanya gitu kan kayak bertahun-tahun kemudian kayak bermilyar-milyar tahun kemudian sampai akhir gitu kan apakah itu yang bikin lu gak siap atau kayak gak telegraf ke situ jadinya lu gak siap semuanya kayak kalau gitu kan itu kayak kayak di Spongebob kan ada yang bercandaan Eternity Later gitu kayak itu dilakukan tapi serius gitu kalau lu ngomongin apa sih kayak bercandaan internal kita kan kayak Firepans tuh pengalaman spiritual gitu kan iya-iya Firepans tuh pengalamannya si endingnya itu spiritual ya itu bener-bener kenapa gue masih apa Firepans soalnya di hati kayak bener-bener kayak endingnya begitu lah semua yang dilalui selah semua itu kayak yaudah akhirnya kayak abis nonton film di teater terus keluar udah gitu gue gue suka gue gue gak bisa deskripsikan tapi dalam banget rasanya si apa sih si surganya itu kan bioskop terus lu nonton iya-iya riawan kan di kasih tau surga itu bioskop terus lu nonton terus pas yang ini spoiler banget jadi kayak pas di akhir kan si si Agni-nya nonton terus nonton filmnya dia kan dia bahkan gak tau dia tuh gak tau loh itu siapa gitu kan kok menurut gue di bagian akhir yang akhir banget menurut gue yang paling yang paling kena buat gue waktu dia nonton itu loh itu kayak gue gak tau dia siapa tapi gue inspired karena dia selalu berjuang yang paling kena waktu dia nonton terus kayak aku tidak tau tapi tanganku mengepau kalau ngomongin sekspektasi lagi kita harus hidup dengan ekspektasi pas kita meninggal film kita ditonton sama orang terus orang itu tangannya mengepau kayaknya deskripsi anjing jauh lebih bisa mendeskripsikan daripada yang bisa gue ngomong kayaknya ya ya gitu sih bener-bener makanya sampai sekarang pun bisa bilang itu religious experience karena itu kalau belum baca baca kalau udah baca 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 firepans baca firepans baca firepans baca firepans gue kayak even seminggu lalu kayak sebelum gue baca lagi tuh kayak gue gue pernah punya kan cukup ada gue gak tau sih banyak cukup ada banyak diskursus yang memuji-muji firepans gitu kan itu segala macem gitu kan gue cukup kayak setuju sih maksudnya kalau kemarin kita ngomongin tier list gue firepans kayak beneran ada di S dan D di saat yang bersama tapi pas gue baca lagi tapi pas gue baca lagi itu kayak ya mungkin itu bener emang sedikit gue aja yang bacanya salah tapi kayak ya apa ya kayak kalo misalnya gak tau lah kayak terutama firepans sama chance ini agak digerak sedikit tapi kayak cara bacanya tuh banyak banget kayak menurut gue bener-bener terserah lu itu sebagai apa tuh terserah sih tapi kadang-kadang kayak gue gue somehow apakah ini erogansi atau enggak kayak agak ivy kalau misalnya ngeliat orang ngomongin Chainsaw Man tapi kayak yang diomongin kayak surface level nya doang gitu nah ini saya kasih top aja sayang aja sih nah ini akhirnya kita udah mulai ngomongin Chainsaw Man mulai ke Chainsaw Man mau mulai dari mana tapi Chainsaw Man endingnya deh karena baru selesai Chainsaw Man pendapat teman-teman semua tentang endingnya silahkan siapa dulu minggu lalu gue makan yakin iku literally gue beli daging di Japanese restaurant kayak gue laver enggak sih apa ya endingnya gue cukup susah sih ngomongin ending soalnya kan endingnya tuh ada untuk ternyata ada untuk serving the purpose untuk majuin ceritanya tapi sebenernya tapi sebenernya lu bisa bilang bahwa arc itu selesai kan menurut gue ending itu cukup definitif iya iya gue cuman makima mati karena ini spoiler banget tapi yaudah kan udah diingatkan tadi kayak sejam yang lalu gitu karena kayak berminggu-minggu makima adalah kayak constantly based filmin di even di manga yang ada gitu ya conditionin jam kayak kayak gitu gue apa ya kayak kita tau kalo baca komik Fujimoto tuh kayak gak boleh attach ke satu karakter ngarep dia agak terus tapi kayak kayak buat gue ini sih kayak seseorang yang lu anggap final boss tiba-tiba dia cuman meet boss gitu gue sejam deal tadi cukup ini sih maksud gue emang untuk cerita yang part satunya ini final bossnya yaudah gitu asuming asuming ke part 2 ceritanya bakal holy beda lagi gue gak ngerasa makima bakal jadi final boss yang cocok untuk hal itu gimana ya bukan itu sih kayak udah keren banget gitu gue gak bisa bayangin gue gak bisa bayangin lebih tinggi mungkin tiernya apa ya kayak nextnya tuh harus dia bikin Griffith atau Johany Bird dia punya villain atau antagonis yang lebih mungkin antagonisnya sistem pendidikan Jepang gue gak tau tapi nah iya makanya misalnya perlu villain yang beda Firepast juga kan ternyata ini semua salah sistem edukasi kita yang tidak baik iya sebenernya gara-gara kalau lu tidak teredukasi lu ngasih makan orang ntar dia jadi kenapa menurut lu Makima villain yang bagus kayak di chat ada yang mention Luca Blythe kayak entah kenapa gue 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 bisa merasakan kesamaan tapi gue gak tau apa gitu buat gue tuh kalau making of a good villain tuh ada beberapa rute cuman ya itu rute satu tuh kayak buat gue pribadi ya yang menarik tuh beneran yang dia jahat terus dia remorseless terus dia yaudah maksudnya dia gak bisa dikondem dari segi apapun gitu loh instant of instant of di tengah-tengah gue harus ngejelasin kalau gue dulu punya tragedi segala macem buat gue selalu lebih yang yaudah dia emang beneran jahat dan dia jahat aja gitu berarti disitu dia melakukan hal-hal yang jahat makanya gue sebut Johan Divert atau buat gue Luka Blit juga jatuh di di stereotip yang sama gitu meskipun mereka berdua beda banget kalau Johan kan dia Johan tuh lebih kayak Makima tapi Makima tuh tipe yang satunya lagi yang itu tadi yang dia dia punya sesuatu yang buat dia itu benar gitu makanya menarik sih apa yang buat dia benar apa yang buat buat dia buat dia tuh harus jadi benarnya semua orang karena dia adalah kontrol gitu kan terus terus Denji kan kayak constantly di hampir bagian terakhir tuh dia mempertanyakan terus gitu kan jadi bener apa kesimpulannya kesimpulannya cuman kayak lu pas nonton itu ini apa enggak enggak yaudah gue gak ngerasa hidup lu worthy gitu kan soalnya kan itu tuh afirmasinya Denji kalau dia punya hati dan dia punya hati terus pas dia lagi kan gak punya berarti dia di blis terus iblis harus di bunuh itu yang gue setuju sih kayak kalau dibandingin sama kayak Johan Lieber atau Griffith gitu itu villain-villain yang salah satu alasan kenapa dia jadi menarik banget karena relasinya dia ke karakter utamanya Makima tuh Griffith banget gue buat gue juga kayak kenapa si Makima jadi film yang eh villain villain yang bener-bener menarik banget buat Chainsaw Man Art part 1 ini kayak dia bener-bener jadi bukan antistesis ya tapi kayak ya bener-bener going for against DG everything DG stands for apa gini misalnya gimana in a way kayak dalam dalam artian kayak apa ya kayak sangat kayak Makima in entirety itu antagonistik ke eksistensinya DG kenapa? karena dia cinta sama cinta-cinta karena karena pertama dia dia kontrol dia betul kan kayak DG itu apa ya kayak DG DG ini karakter remaja yang aimless tidak tahu apa-apa kontrol dikontrol dikontrol disuruh gong-gong lo ini orang yang anak yang bener-bener gak tahu apa-apa kosong kayak agensinya tidak ada terus dia diambil dikontrol oleh bener-bener iblis kontrol gitu kayak iya kalau kalau si kayak kalau Chainsaw Man nih ceritanya tentang DG harus belajar dari manusia terus yang part pertama dia belajar untuk jadi manusia of course ultimate villain-nya ya control level tematikly gitu buat tematikly sama dari personalitinya juga DG awalnya anjing terus dia berakhir dengan dia punya anjing how do people have to tapi itu juga bener kayak awalnya kan tunggu dia kayak sama DG kan apa ya kayak dia awalnya bener-bener gak tau apa-apa terus kayak tujuan pertamanya kan cuman pengen ini kan pengen grep 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 gak ada iya terus siapapun oke iya iya makanya tapi in a way kan itu kayak setelah itu dia belajar untuk apa ya untuk in a way kayak dia dia melewati hal itu tapi in a way juga itu apa ya kayak konsep konsepnya DG itu murni banget kan gimana kayak apa ya kayak konsep konsep cintanya DG itu murni banget tangible banget yang penting bisa sarapan bisa tidur di kasus kayak Minuel Minuel Makima yang literally ngesimp chinsomen ya itu ya bener-bener anti 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 tesis banget sih Guts dan Griffith iya iya makanya gue punya ekspektasi apa lalu terus kok lu ternyata gak gitu yaudah lu gue habisin aja semua kayak gitu ya iya 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 basically kayak gue 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 personally gak ngerasa gitu sih kayak apa ya gue gue juga ngerasa Makima sebenernya kayak karakter villain yang oke gitu tapi kayak gue gak terlalu membaca dia kayak antitesis dari semua eksistensinya Denji mungkin karena itu juga kayak ceritanya gak selesai di Makima ya part 1 doang gitu tapi kayak alasan Makima figure toko villain yang bagus buat gue kayak apa ya ya itu tadi kan anjing bilang kayak villain yang bagus tuh gak gak perlu kayak dijelasin kayak backstory-nya kenapa kayak dia jadi gini gara-gara tragis gitu kan kayak sebenernya kalau lu jelasin gak masalah tapi itu bukan prerequisite gitu kan kayak buat gue yang bikin dia bagus kayak ya itu kayak agendanya agendanya jelas terus kayak kayak gak terlalu peduli kan sebenernya agendanya seremah kayaknya sebenernya dia cuma nge-sim nge-sim dibilang nge-sim juga enggak sih kayak dia kan mau mau take control of chansel men soalnya gue sim gitu kan cuma ya itu kayak dia dia serem aja gitu kayak dengan agenda yang itu terus kayak hal-hal yang dia lakukan ke Denji buat gue sini serem banget aja sih iya dan kayak tematiknya juga sih kayak dia control devil terus kayak yang dia lakukan Denji adalah dia mengontrol semuanya kayak kayak gue baru baca lagi kan kayak gue baru ngas kalau misalnya kenapa hal itu dilakukan adalah karena kontraknya Denji sama Pochita itu kan kayak basically kayak Denji pengen punya normal life gitu kan Pochita cuma mau liat mimpinya terus kayak yaudah kayak basically Makima ini melakukan semuanya dari awal sampai akhir biar Denji gak punya semblance of normal life sama sekali gitu kayak menurut gue itu siniser banget sih iya kayak masalahnya Denji ini kayak dia gak tau normal itu apa gitu jadi dikasih dulu normalnya kan kayak dikasih akis dikasih power dikasih power wadah itu gak normal sama sekali iya iya kan sebenernya diambil diacak-acak gue serem sih kayak villain yang bagus tuh kayak agendanya jelas konsisten kayak dibilang harus ada justifikasinya pake backstory juga enggak tapi kayak ya itu kayak untuk mencapai si agendanya itu kayak hal yang dilakukan dari siniser tapi tapi itu lucunya apapun yang ditrauma kima ke Denji itu jadi gak ngefek soalnya Denji bisa ngenormalize itu semua gitu dia dikasih aki yang begitu terus mereka akhirnya bonding over BG player itu kan pertama ketemu dia di sucker punch terus Denji nendang BG kalau berantem aku selalu selalu nyerang BG duluan habis itu dia juga balas nendang si katana devil terus kayak gimana kalau kita kompetisi nendang BG banyak hal yang come philosopher terus mereka jadi bonding bersama sama power juga awalnya gimana jadi adiknya jadi jadi dinormalize buat gue Denji itu punya apa ya punya kekuatan untuk beradaptasi dia punya dia punya karakteristik karem protagonis gitu loh kayak dia dia bisa melakukan sesuatu dan mengatakan sesuatu di saat yang tepat itu sampai orang-orang jadi impress itu kayak pas dia sama Himeno dibawa ke kamarnya misalnya terus dia dia gak melakukan apapun kan terus Himeno dia impress atau pas abis dia nenggelmin si bomgel itu kan abis itu ditolong ditolong terus semuanya cuman bohong terus Denji nanya kamu mau gak kabur sama aku gitu itu kan harem protagonis lu mengucapkan hal yang benar seceweknya jadi berasing di luara gitu kan kayak gitu sih lucu gitu loh kayak lucunya itu kan kalau di terkakan itu semua attempt buat makina ngontrol Denji kan tapi in spite of that dia bisa bisa malah menemukan hal yang lain gitu itu gak works gitu terus akhirnya udah kelamaan gue suka si chinsomen tuh dengan dikasih kan kayak gitu udah tau nih Fujimoto at his most personal gimana gitu apa sih yang dia bisa kasih terus kayak ternyata deep dan oke dan bagus gitu terus pas dia harus coba di gue gak tau sih mungkin gak bisa dibilang dikekang coba lu menulis sesuatu yang punya struktur punya cerita coba lu bikin sesuatu yang konstruknya adalah shonen jadinya tetep bagus itu loh soalnya ya itu dengan adanya itu dia jadi apa ya kayak gue gak tau sih maksudnya apakah memang dia sejauh itu apa gak cuma kayak semua karakternya ada payoffnya terus semua karakter rakenya selesai gitu-gitu kayak yaudah kalau lu di expect untuk melakukan player lu untuk membuat sebuah dan kalau ada jadi bagusnya tuh checklistnya lengkap gitu gue kebayang sih kayak kalau misalnya Fire Punch ini adalah si Fujimoto bikin batang seenak jidat ya kan Fujimoto dikasih instruksi lu bisa gak kayak gini terus dia bisa gitu kan bisa gitu terus gue lebih kelihatan kayak gitu kayak kok Fire Punch Sensomen ini kayak si Flare-nya kayak less personal dari Fire Punch tapi dia tetep cerita yang kompeten dan bagus dan kayak dan Fujimoto gitu kayak dia gak kehilangan ya si Flare-nya masih ada sih kalau komedinya art dia suka bikin orang martial art itu masih ada gitu-gitu kayak becanaan-becanaan awkward komedinya masih ada visual elemennya juga sebenarnya masih banyak yang kebawa dari Fire Punch buat gue si si action-actionnya lebih lebih keren di Sensomen sih lebih-lebih kayak gue rasa di Fire Punch dia kayak kayak literally eksperimen sama macem-macem sih kayak kalau misalnya lu inget kayak ada sequestima dia lawan robot gitu kan bingung banget kan tiba-tiba kayak ada ada mecasut gitu terus kayak apalagi kayak ada dia berantem macem-macem lah kalau di Fire Punch kalau di Chainsaw Man tuh kayak udah tau gitu apa yang keren gitu kan kayak apa sih kayak coolnya Fujimoto tuh kayak apa terus kayak udah semuanya ditaruh di Chainsaw Man kayak yang menurut dia keren kayak si karakter-karakternya si Katana Demon terus karakternya Power kayak kekuatannya kekuatannya kan sebenarnya kayak copycat kekuatan XP XP-nya XP-nya karakter Fire Punch yang cuma pake celangan dalam itu kan sebenarnya si si iam-bim iya iya kan kayak literally kayak oh yang ingin yang itu sih sama estetikanya kan kayak yaudah dia nemu aja estetika itu yang keren estetikanya Fujimoto jadi kayak lebih polis gue gue baru baca di baka update Fujimoto tuh salah satu komik favoritnya ini Blade of the Immortal gue cukup merasain itu ada di di gaya berantemnya semua karakter di Fire Punch soalnya ya itu kan Besok di Immortal kan si si siapa sih namanya Manji-nya kan iya iya terus dia lumayan trackless kayak Andy lah kayak Andy lah iya iya terus kalo berantem sampe kepotong-potong sebentar dia regen lagi si Fire Punch si Fire Punch kan juga dia mempunyai regenerasi terus kalo di Chainsaw Man kan Benji iblis dia bisa regenerasi sejauh ini kalo dia bikin action protagonis tuh dia bikinnya yang bisa regen soalnya dia bisa gambar apapun iya iya sekuensinya kebaikin iya kayak visually menurut gue kayak Chainsaw Man definite upgrade kayak kapan hari gue jauh-jauh gue gak share ini kan kayak PV Chainsaw Man itu tau gak sih lu met Chainsaw Man yang dibikin itu bikinan jam atau yang Chainsaw 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 naik naik Shat Nido gitu ya itu diajarin kayak kamu bisa menggunakan tali untuk bergerak gitu terus yang dipake malah buat bikin kekang apa sih bikin apa sih bahasa Indonesia aja terus yang Darkless Devil muncul ada kanjeng mami kanjeng mami itu ya iya yang favorit gue apa ya di terus wah bahkan banyak banget kayak sequence Gun Devil even di top 3 ya top 3 chapter top 3 Chainsaw Man sequence sequence dengan Devil aduh gue top gue top yang itu aja sama pengen naming di chapter-chapter penutup kayak yang apa background settingnya kayak di pemakaman tapi tidak jelas dimana bahkan itu pemakaman yang selalu ditunjukin sama sih unlimited tapi makam itu kayak bener-bener itu gak 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 make sense kan maksudnya kayak kayak kalau lo perhatiin kayak kurvatur terin itu aneh banget kayak kayak aduh waldry gitu kan tapi itu setting-setting yang bikin keren gitu sinematik banget dia dia si apa sih si estetiknya kayak orang yang lumayan apa ya eye for estetiknya oke gitu oke banget iya even di hal-hal kecil gue suka banget si sequence jangan buka pintu gitu yang ada lukisan iya 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 anjing top 3 sequence itu satu jangan buka pintu yang jatuh kegini terus kemarin yang cukup bikin impress tuh ini apa pertama kali dia ketemu bad devil yang bad devil cuma keliatan matanya benar kayak gelap gitu kan pas keliatan dikit tuh kayak kalahnya keliatan gue kecil bad devil kayak poster film-film horror itali jaman dulu gitu ya horror ropas terus yang gue suka gun devil yang gak metaf ini gue suka tadi pas gue baca gue suka ini nih adegan pas aki sama si ini siapa sih namanya kobeni ya kobeni kalo gak salah gue gue kabur denji dikejar sama si bom devil terus bom devilnya muncul di depan mobil muncul di depan mobil ada cahaya cuma pake headlight terus dia bawa kepala dua genji kayak nonton film hantu film horror gitu ya tapi itu sih maksudnya si sinematik-sinematik banget kan sih film keliatan kayak gue gue suka ini gue agak beda sih gue suka sekuens waktu Chainsaw Man yang bukan Denji yang pertama keluar kan dia ditarik ke neraka tuh kayak ada sekuensi yang dia ngebantai semua orang di neraka terus kayak panelnya berubah jadi usus oh itu ya sama itu kalo lo mention yang itu gue mau itu ada di chapter yang itu kalo gak salah ada color spreadnya nah itu gue juga mau mention yang ususnya warna-warna itu indah banget gue pengen jadi pengen lebih banyak ngeliat kalo dia bisa nambahin warna apa yang terus warna apa yang dipilih warna apa yang dipilih soalnya kayak spread itu kayak apa ya kayak ulang tahun gitu kan kayak skater-skater dagingnya tuh kayak jadi konfeti dan segala macemnya terus kayak usus-ususnya kan bentuknya kayak balon-balon gitu kan kayak visually sangat menarik itu satu terus yang kedua yang gue suka itu ini 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 gue gak tau kenapa suka sih kayak keren aja yang sequence-nya waktu dia berantem sama Reze yang bom devil tuh kan ada ada teknik eh gue gak tau siapa yang lagi berantem tapi ada ada panel dimana Reze nendang ke bawah pake roket kakinya jadi roket terus dia nendang ke bawah kayak lip 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 dia literally nendang dia literally mentalin dan jika atas kayak pake shoulder check gitu kalo diliat si panel luar gitu kan kayak apa sih apa sih jurus-jurus akhirnya yuki gitu kan basic one basic one itu itu kalo misalnya satu lawan satu bener-bener itu kalo satu lawan satu paling keren buat gue itu kayak waktu gue suka banget sih waktu apa suka banget apa si gue suka banget sih apa whole estetiknya Reze gitu gue juga gue juga suka artis iya iya terus backgroundnya dia black widow gue bingung iya mantapnya keliatan kayak apa lanjut-lanjutnya kan mana ada satu lagi iya satu lagi kayak tapi kayak yang mau gue mention tentang Reze juga kayak menurut gue kayak koreografinya paling bagus waktu saat lawan satu kayak kan waktu terakhir lawan Makima kan dia bawa banyak banget devil itu kayak menurut gue itu jadi agak-agak crowded gitu sih jadi kayak kayak banyak banget yang terjadi jadi malah kurang memorable satu sequence lagi yang gue suka itu waktu apa ya gun devil tuh sebenernya less about the sequence more about kayak gue gak pernah ngeliat ada hal seperti itu di komik aja gitu bener iya sih literally lu liat monumen monumen satu chapter kayak satu chapter doang kayak gak cuma monumen gitu kan kayak ada daftar nama terus kayak ini apa ini komik apa ya satu lagi yang gue suka satu lagi yang gue suka gak ada dialog ada iya adanya cuma apa dar korban apa ya satu lagi bingung gue kayaknya tadi gue ada sesuatu di kepala gue tapi gue lupa dia lawan apa aja sih oh satu lagi inilah pasti kayak sekuensinya darkness devil yang among us semua kanjung mami itu gila banget kanjung mami itu kayak oh itu kayak iya kayak 24 iya kayak itu sesuatu yang kayak gak gak bisa gue bayangin aja gitu loh kayak gimana caranya orang bisa membayangkan hal seperti itu gue gak ngerti terus yang yang habis itu ada sekuensi yang semua tangannya hilang itu juga bagus itu Reze sama yang meraka menarik tadi mau mau anjing halo 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 gimana anjing tadi mau saudara anjing sepertinya ada masalah audio halo halo gak masuk suaranya gak masuk yaudah seiki oh gue mau tunggu gue mau nambahin satu apa-apa Death's Revolution oh gue juga mau ngomongin sesuatu deh kayak ending-endingnya Chainsaw Man tuh aduh gue giga doang gue kayak beberapa chapter terakhirnya Chainsaw Man tuh agak-agak bukan painful juga ya agak-agak off-footing gitu kan kayak at some point waktu bahas Chainsaw Man kita semua jatuh ke perangkap perangkap itu kan kayak perangkap kayak spekulating tentang apa yang terjadi berdasarkan ekspektasi gitu kan iya ini bakal gimana makima itu sebenernya apa padahal padahal poin ceritanya bukan itu kan sebenernya gak penting makima ini apa kayak oke dia control devil tapi kan yang mau diceritain Sujimoto bukan itu kayak dua chapter Chainsaw Man itu adalah kayak kayak dua chapter berurutan yang mengubah opini gue terhadap sesuatu dengan sangat drastis in recent memory gitu kayak chapter iya gak sih kayak chapter 96 tuh kayak iya 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 ngerti sih endingnya begini ini gak bakalan kayak kalau misalnya kan kemarin kira lagi ngomongin TR list kayak yaudah ini mungkin gak di SD di A atau gimana gitu kan terus kayak dateng ending yang bahkan bukan ending kan kayak chapter terakhir gak taunya bridge ke part 2 tapi kayak ada kayak kenapa ya gue suka banget ternyata kayak gue gak gak bisa membayangkan opini gue bakalan balik lagi ke sangat bagus gara-gara satu chapter tapi bisa gitu gue bingung Fujimoto-nya aja jago sih Fujimoto-nya aja ya kita di 96 tuh apa ya penjahatnya kawah tapi kayak kalau kalau apa sih ikutin formula cerita tuh sih artnya belum selesai bukan si karakter artnya emang belum beres kan Denji belum 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 kebayar lah ya 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 terus 97 tuh yaudah kebayar gara-gara dia sekarang harus membetarkan lagi iya iya gak sih pas pas yang itu yang gue suka yang di ya chapternya sama sih sebenernya cuman kayak yang dia ngobrol sama si siapa tuh si bapak Kishibe Kishibe kan terus dia jelaskin kenapa dia bisa kenapa bisa ngebunuh Makimannya soalnya dimana kayak selama soalnya selama ini ya Makimannya gak peduli sama dia gitu terus dia akhirnya mendadari hal itu kayak itu yang buat gue rasa itu momen closing karakter aku ada juga disitu sih ini ya apa romance arcnya ditutup iya semuanya wah ternyata gue ditolak begitu dia udah bisa internal kan selama ini hampir semua apa sih kayak upaya advance ke Denji itu karena dia mikirin Makima lucu banget terus pas di akhir kayak ternyata oh ternyata Makima kayak doang iya ternyata kayak tapi twister kayak Midsommar kenapa Midsommar iya iya bener processing unhealthy relationship bahkan bukan relationship disini tapi kayak Denjinnya dia menyadari kalau itu bukan Makima bukan orang yang baik terus emang gak peduli sama dia dan itu itu bukan hal yang baik gitu dia tidak perlu pursue hal itu kayak oh yaudah dia sudah lebih dewasa sekarang kayak bahkan apa sih gue suka banget yang kayak soalnya personal kan kayak kalau lu beneran jadi Tuhan lu mau mempertahankan dunia yang punya apa B-movie apa enggak gitu iya iya kayak oke dibunuh gitu bener ini kesimpulan yang bener tuh kayak gini iya iya orang jahat mau gimana menurut lu kan komiknya Fujimoto udah dua nih dua-duanya tamat dan kayak relatifnya sepuluhnya tamat dalam dua tahun di bawah satu chapter menurut lu apa ya ya deliberate atau enggak menurut gue deliberate sih tapi kayak pendapat lu tentang pacingnya sendiri kayak apa apakah menurut lu kayak somehow terlalu cepat atau emang menurut lu cerita kayak gini cuma bisa cuma bisa berhasil kalau misalnya pacingnya secepat ini sebenernya kan yang tadi gue bilang ya hampir semua bukan hampir banget literally semua karakter yang diperkenalkan terutama yang mati itu sebelum mati sih karakter-karakternya beres kan dan dan apa sih beneran beneran coming full circle terus si growth-nya juga ada dulu sebelum mereka mati gitu kan kayak kalau pendekatannya karakter first sebenernya kalau mau dipanjang-panjangin bisa gak nambah doang apa yang terjadi apa yang terjadi tapi yaudah ada dan tidak ada pun jadi tidak penting selama dia menggunakannya dengan cara kayak gini gitu menurut gue good enough ya iya sih kayak gini aja udah cukup banyak moment memorable terus masih ada part 2 juga iya iya kayak kurangan apapun kayak tadi yang dibilang delta emang ini sih kayak ada pas baca week-weeknya kayak agak di apa ya di bagian-bagian akhir ada kayak berasa kok tau-tau cepet banget kayak mau wrapping up gitu kan gue ngerasa begitu sih setuju tapi kayak ternyata oh ya begitu sampai chapter terakhir semuanya keresolvan baik oke ternyata ya oke dengan gitu pun udah cukup gitu gak masalah jadinya tapi iya sih iya sih gue setuju mungkin gara-gara ini juga menurut gue apa ya mungkin dalam segi pacing juga Fujimoto agak-agak agak-agak mindsetnya gak ke kayak long form manga storytelling yang paranoid kayak gue kebayangnya kayak buat dia kayak film kayak film sih gue mau bilang kayak film kayak dia caranya dia mikirin karakter itu ya gitu kayak di film kayak lo punya lo punya lo punya certain set of time dan lo harus ceritain dalam iya iya bener kayak kata anjing begitu semuanya udah kelar resolve ya udah ya kayak ya bener kayak ya kalau kayak di film kalau cerita semua karakter yang dulu selesai ya udah filmnya kelar ya semacam itu kayak dan dan ya mungkin gue gak tau sih kayak Chainsaw Man dan mungkin itu alasannya dia ngebagi jadi dua part ya soalnya kayak apa ya mungkin dia juga lumayan wired buat mikirin cerita itu ya sepanjang itu gitu tapi sebenernya kan banyak tuh komik yang abis apa terus ceritanya berubah jadi apa gitu kan itu kan bukan hal yang aneh ya cuman kayak gue gak tau sih bedanya apa itu kayak ada certain nobility di di ngasih satu itu part 1 satunya part 2 itu kayak jadi jadi beda aja filmnya kan padahal sebenernya banyak yang mau kan itu iya 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 tiba-tiba shift ganti art gitu kan sebenernya ganti art ganti genre iya tapi ya itu kayak gara-gara di frame sebagai part 1 dan part 2 buat gue jatuhnya jadi lebih apa ya lebih keren dan lebih proper gitu mungkin mungkin di otaknya Fujimu juga gitu sih kayak menurut gue kayak ya gitu aja kepikiran diri gitu ya ini part 1 terus ini suatu part 2 kayak film gitu gue sebenernya pengen bilang bukan pengen bilang sih sebenernya lead up yang hal yang ingin gue bilang dengan lead up ini adalah gue lumayan 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 apa ya lumayan disappointed sendiri gara-gara ada ada mengerasa Cansomo ini bakalan jadi film Inset of Anima kayak halo kayak gue ngerasa kayak gue ngerasa ketika gue mikir kayak oh part 1 kayak kan waktu itu belum tau part 1 ya kayak oh mungkin pengumumannya Cansomen gak bakalan dapet anime tapi bakalan jadi film gue lebih pengen ngeliat film Cansomen daripada pengen ngeliat soalnya kan soalnya kan timingnya tuh kayak timing-timing mau genderein lagi hype banget gitu kan gue lebih excited kalau Cansomen ini jadi film daripada jadi anime dan kayak gue merasa dia bakalan jauh lebih diingat kalau misalnya formatnya film daripada anime tapi kalau 1 film doang buat gue gak cukup sih gak cukup ya iya fps 2 2 part 2 gitu iya sih lumayan panjang setelah gue baca Cansomen lagi kemaren kayak emang kontennya lumayan banyak Netflix original series ya bisa sih tipe-tipe gitu tipe yang begitu ya gitu kali ya diperankan oleh Kentoya Mazakis sebagai Denji Kentoya Mazakis sebagai Denji Makima Makimanya siapa Boy? siap aja Makimanya hmm siapa yang kalau gue digituin gue manut ini Naga Sama Sami Naga Sama Sami sebagai Makima bisa bisa saya bisa melihat tadi ngomongin apa? film film anime anime dan film teman-teman sekalian apakah excited dengan pengumuman anime Cansomen atau cautiously aware? gue excited sih gue kan gitu ya di luar di luar yang sempat Maksudnya Seigi kan cukup contributor ke Insider News tuh di grup kita terus dia ngasih tau ada itulah isu takut overwork dan segala macemnya gitu gue harap itu sorted out terus hasilnya bagus aja gitu at least bisa seheboh Jujutsu Kaisen mungkin ya Maksudnya gue tuh gue tuh pengen ini validated jadi ya jadi sesuatu yang semua orang bisa suka gitu kayak ada perasaan itu gitu ingin ada fenomena di comic cat dimana seratus orang bercosplay menjadi Cansomen iya kan gampang kan lu mau cosplay jadi Makima itu kayak gampang banget kan iya iya bener-bener jadi Himeno Senpai itu gampang kalo lo cosplay jadi yang aneh-ane kayak Darkness Devil atau Doll Devil kan baru susah pasti ada aja cuman ya cuman ya gitu kayak estetikly simple dan keren gitu sih gue yakin sih gak akan bisa jadi The Next The Next Cime Tsunoyiba tapi ya semua umur semua umur banget SU banget kalo Chainsaw Man kan mepet-mepet R tuh even gue baca nih gue kaget kayak banyak hal-hal yang seksual terus ada satu color panel si yang si aduh gue lupa namanya yang yang Halloween-Halloween itu bukan SWORD Devil iya iya bukan ada satu panel yang dia dapet color orang Cina kan iya dia dapet color spread kan color spread tadi dipake buat gambar itu loh kayak lesbian sex scene itu koansi sama antek-anteknya itu kayak tapi sebelum itu ada spread spread panel yang isinya fotografer makima sama laser juga iya yang lu harus memilih yang ini atau yang itu kan tapi left tiernya tuh masih masih ini masih oke grafur gitu kan yang ini tuh kayak M ketemu M gitu full blown gitu ya iya full blown gitu meskipun gak digambar detailnya tapi kayak what the fuck lu dikasih lu dikasih color spread di majalah cuman yang jauh terus lu pake buat gambar ginian gitu ya gila banget lu lu biasa mau juga tuh top two colors spread ya satu yang satu yang itu satu yang usus satu lagi yang itu ya ya loh kok tan atas dan eros loh kok kayak apa ya kayak ya itu kayak sense-nya tuh kayak sense trashy banget gitu loh kayak be movie tapi tapi pas lu baca tuh enggak gitu lumayan profan SSHTK-nya aja dan gue gak ngerti sih kayak apakah dia anak kesayangan editor atau gimana dia diperkenankan tuh pelanggan hal kayak gitu gila seperti ini ya gila banget ya kayak gue gue personally ya gue gak tau sih bakalan bisa di pull off atau enggak tapi kayak setelah gue baca ulang Chainsaw Man kayak gue 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 bakalan nonton sih waktu animennya keluar soalnya kayak ada beberapa sequence yang gue gue harus liat effort ini bergerak ini bergerak mau berhasil mau gagal seenggaknya gue mau ngeliat kayak effort sama apa bikin hal ini tuh kayak apa gitu kan kayak bahkan bahkan Chainsaw Man tuh banyak momen yang bagus di yang tidak bergerak yang tadi gue bilang kayak jangan buka pintu ya at least itu berwarna gue pengen tau sih soalnya itu kan trappingnya anime kadang-kadang kalau lu bikin dia jadi berwarna itu gak seindah itu sebenernya kayak dari pilihan color palette kalau salah dari ala kan bisa gak seindah kalau dia di komik ya ya kalau misalnya ngomongin sekuensi-sekuensi yang non berantemnya juga kayak menurut gue di Chainsaw Man sendiri banyak hal yang bisa menarik buat lu tinker wit gimana interpretasi movingnya sih kayak waktu mereka terjebak di hotel yang infinit itu juga kayak menurut gue menarik kalau misalnya bisa di sesuatu kan hmm setuju apa ya apa bahkan kalau episode 1 tuh lu kasih ending ending sekuensi itu yang dia nge-basmi zombie devil tuh itu aja udah udah visual treat banget ya kalau beneran bisa bagus ya kan hampir gak-hampir gak ada tuh sesuatu yang apa ya anime yang kayak gitu gitu lu nge-basmi itu kan out of out of ini ya bukan eksploitasi itu kayak out of horror horror b-movie gitu kan kayak kayak hal-hal yang dibuat sama Sam Raimi atau atau siapa sih namanya Peter Jackson awal-awal gitu kan kayak berdarah-darah terus apa segala macem kayak evil death 2 gitu bayangannya terus yaudah itu kan gak ada tuh di anime selama ini gak ada sih charredo juga gak ada emang jarang aja jarang terus itu udah cukup keren orang kalau nonton episode 1 nya impact nya udah gede buat yang lanjut gitu loh ada aki kenapa ganteng prerequisite nomor 1 ya ya sebanyak cewek yang bisa disukai gue tuh pas gue baca lagi kan pas awal tuh kayak dari pas gue baca lagi tuh gue inget banget gue gak suka banget power di awal kan kenapa gak suka aja tapi emang iya iya power kan gue sekarang baca lagi tuh gue masih merasa karanya salah gitu jirin orang selin gue gue gak bisa sabar tapi ya gitu terus dia dapet karakter art juga terus jadi gak semengesalkan itu atau kayak ngeselinnya tuh jadi lucu gitu kayak pas yang dia nyolong mobilnya sih nabrak orang orangnya ternyata orang palsu terus wey sengaja abis nabrak kan abis nabrak kan dia turun tuh kayak bukan nabrak ya nabrak pokoknya dia salah apa kan dia selalu nyalain orangnya salahnya denji padahal jelas-jelas salah dia ngeselin gue karakternya juga ya itu sih kayak apa ya ensemble side karakternya juga menarik sih dan seperti yang lu bilang kayak semuanya dapet dapet proper arc sebelum akhirnya ditarik off screen dengan berbagai macam cara gitu iya best side karakter power power best girl power best apa power enggak 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 best side character pochita best side character pochita best girl best girl power gue suka ini sih si Fujimoto tuh suka gambar bukan suka gambar dia suka karakter-karakter cewek tangguh petarung punch girl punch girl gitu loh kayak kayak best girlnya banyak udah akuan sih ada makima ada power ada pilih-pilih satu best girl best side character halo-halo 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 best girl anjing siapa best girl best side character best girl makima deh simpel gue suka banget makima suka kayak meskipun dia villain tapi kayak itu kayak dia buat gue udah di tier-tiernya Griffith tiar-tier Johan Ibert buat gue pribadi salah satu yang gue paling suka kalau best side character gue suka gue meta sih gue suka Aki Aki tuh Sasuke-nya Sasuke-nya the best kan Sasuke tapi dia kayak lebih baik gitu maksudnya tidak egois yang tiap kali itu nyawanya dikasih lah terus kayak dia bakalan dia udah tau dia bakal mati dalam sekian tahun harus kasihan lo Aki tuh selalu kasihan itu hidupnya di deadline dia nolongin si si Angel Devil waktu kesedot typhoon tuh dipegang nyawanya yang kurang lagi gimana orang kasihan buat gue best girl Rezi Rezi best girl apa ya mungkin aesthetical desainnya juga ya waktu dia klik-klik banget sih sama apa yang menurut gue keren gue suka pas dia di ini dia di mau kan dia ketemu sama si orang yang megang typhoon devil mau ditusuk kalau malam di sekolah terus langsung tiba-tiba dia di disarm terus dia ini dari lakai di triangle choke gitu apa ya kayak kalau misalnya selain itu kayak dia dapet scene sama Denji di pantai itu menurut gue oke sih kayak gue suka banget kayak Denjinya especially Denjinya keren disini tapi kayak The whole Rezi Ark itu menurut gue kayak kan Ark itu itunya cuma dia tuh literally cuma dia dia sama Denjin terus kayak yaudah kayak Arknya bagus di carry terus kayak sequence berantemnya bagus anaknya lucu best girl Rezi itu kayak afirmasi kalau Denjin selama hidupnya salah gitu kayak kan banyak tuh yang kan dia ditanya kan lu udah umur segini tapi gak sekolah hidup lu aneh banget yaudah gue gue ajakin ke sekolah gitu kan akhirnya dia beneran bisa sekolah kan habis ini alhamdulillah syukur best light character gue setuju sama Anjing si Aki kayak meskipun akhirnya dia hilang dari dari cerita dengan sangat tapi kayak Arknya tuh buat gue dia paling paling apa ya dibilang paling lengkap tapi kayak buat gue developmentnya paling banyak sih kayak soalnya mulainya mulainya dari Himeno sebelumnya kan kayak kayak waktu Arknya Himeno dia dapet Ark terus kayak habis itu dia develop kayak setannya juga berubah awalnya dia kon-kon itu kan terus akhirnya dia ini di future devil terus akhirnya kayak gue kasihan banget sih terakhir-terakhir waktu dia ketemu sama Makima akhirnya dia confess gitu kan kayak gue cuma iya kan kayak dia confess di pantai kayak gue gak mau ada orang lain-lain yang mati lagi atau apalah gitu kayak yaudah ujung-ujungnya diperbudak sama Makima segi banget iya jadi Akim 47 kasihan oh sama itu sequence dia main salju sama Denji itu sedih banget gara-gara lu bilang Akim 47 Denji tuh udah jadi adeknya gitu loh iya-iya sedih banget dia gak mau gak mau lawan gun reveal soalnya dia udah punya adek-adek real sadness waktu Akim mati waktu format itu real sadness banget sih sama kayak kalau di Fire Punch tuh gue paling sedih waktu Togata mati entah kenapa iya gue itu soalnya kayak dari semua karakter di Fire Punch tuh yang paling satisfec paling-paling memuaskan tuh sih karakter artnya Togata pas dia bereskan awalnya dia egois banget kan kayak gue gak bisa jadi pahlawan nih gitu-gitu kan terus akhirnya dia beneran jadi pahlawan gitu dia nyelamatin orang pas kayak gue bahkan gak tau kenapa gue melakukan ini kan pas dia ngomong gitu dia sambil mati gitu kan tapi ya gitu kayak akhirnya dia apa ya konek ke humanity-nya gitu maksudnya kayak dia udah hidup hidup 300 tahun kan kayak dari awalnya diceritain sebagai karakter yang hidupnya udah terlalu lama terus kayak lu kalau misalnya udah terlalu lama hidup kayak gue kayak lu gak 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 kayak orang selujungnya gitu lumayan lumayan sama kayak kayak Chainsaw Man sih kayak Denji kan selalu mempertanyakan gue masih orang apa gak sih kenapa gue pas pas megang tete biasa aja atau pas ada orang pas ada orang mati kenapa gue gak sedih gitu iya iya jadi ternyata kan ya itu yang dia butuhkan kan lebih dari itu iya iya cuma butuh di makanya buat cinta terbaik tapi basically buat cinta sama dengan Chainsaw Man kan iya basically tapi kayak iya itu dia apa ya ya pertama kayak dari ngobrolnya jadi siapa best character apa best seperti character Chainsaw Man ternyata semuanya kan ternyata semuanya kayak iya even yang kenapa gue bilang pocita juga kayak soalnya walaupun munculnya spars banget tapi kayak tiap kali muncul tuh menurut gue apa ya penggunaannya selalu sangat oke gitu kayak apa ya ini sih kayak pocita tuh kayak satu-satunya di akhirnya gak satu-satunya sih kayak tapi dari awal dia 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 only only one yang bener-bener peduli pelatoni peduli 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 tanpa pamri gitu dan gue rasa itu lumayan ini sih kayak kalau lu bisa nganggep apa ya kan pada akhirnya mereka bersatu tuh ya ya itu kayak mungkin pesan moralnya kayak lu cintailah diri lu sendiri gitu ya gue gak tau bisa dibaca bisa dibaca seperti itu itu dulu kayak Denji kan selalu nyari apa sih kayak dia dia selalu ini sama orang lain gitu loh gue gak mau liat orang ini mati lah atau apalah tapi kan dia reckless tuh ya gitu sih ya makanya Fujimoto writingnya apa ya gelap dan sedih tapi ujung-ujungnya lumayan hopeful gitu loh kayak Yoko Taro ya mungkin mirip semacam itu ya apa ya kayak tapi iya iya sih iya sih gue setuju sih kayak buat gue gak ya akhir-akhirnya sih kayak setelah baca Fire Punch mungkin lu harus lu harus baca Fujimoto juga ya kayak sekarang kayak by default kayak ya itu lu bilang lu bilang Fire Punch ya iya soalnya endingnya kayak gitu kan ya iya kayak gue gak merasa terlalu despair sih baca barangnya Fujimoto sekarang soalnya kayak overall kayaknya gue tau kayak dia lumayan wholesome gitu tapi gitu kalau lu attach ke satu karakter tuh sedih gitu loh kayak pas gue baca lagi tuh kayak Togata Mati tuh gue actually sedih gitu atau pas apa sih pas disini gue baca Himeno Senpai Mati tuh gue actually sedih kan dia ninggalin surat buat Aki itu kan dia selalu ceritakan tentang Aki terus dia ngasih rokok itu kan easy revenge kayak gimana cara bikin Aki cuman Aki cuman ngerokok gara-gara Himeno Simeno meninggal dia gak ngerokok lagi sedih banget daripada kita bersedih-sedih sudah 2 jam 11 menit ya diskon lah tadi awal-awal ada technical glitch 2 jam kita retrospeksi tentang teks keagamaan abadi Firepunch dan Shenzhoumen apa kata-kata terakhir mengenai Firepunch dan Shenzhoumen ini deh kayak lu bukan expect ya di bayangan lu apalagi sih yang bisa diceritain di part 2 banyak banyak gak sih kayak masih banyak banget soalnya bener-bener kayak buat kan read gue di yang awal dan waktu-waktu kita ngebahas Shenzhoumen kan kayak ini komik tentang digi belajar dari manusia kayak ya ini dia udah belajar untuk jadi orang sekarang dia gimana gimana belajar jadi orang yang apa ya ya dia dia ke sekolah dia kita orang ke sekolah tapi belajar dari orang kan iya sih tapi ya gitu tapi ntar trapping dia di edukasi kognitifly terus pasti ada sistem-sistem yang salah buat gue cukup menarga kalau lu iya sekarang dia udah ngerti jadi orang lu gimana nah ya kalau di sekolah tapi kan lu di expect untuk jadi orang tertentu kan ya yaudah nanti cerita berikutnya paling gitu kayak dia mesti navigasi kayak di di dalam struktur rumah masyarakat dan sekolah ini gue kalau mau jadi orang tuh mesti gimana gue mau tetap jadi DNG atau gue mau jadi iya 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 momen kayak apalagi pergi ke sekolah tuh kayak momen growing up kayak ya banyak buat yang bisa diceritain sih banyak kayak even mau dibilangin apa ya kayak masih masih mau nyeritain kayak tentang teenage teenage was teenage hijing gitu juga masih bisa soalnya selama ini DNG belum pernah ngerasain jadi remaja proper dirampas itu semua iya makanya banyak banget bener-bener kayak gue kalau faktornya kayak ini dia bikin sampe DNG gede dan keluarga juga bisa dia masih harus dia masih harus murus anak lagi oh iya oh iya wah dia sekolah murus anak bahkan apa yang dia pelajarin bisa di apa yang apa yang gak ekspek sih mungkin apa yang dibayangkan bisa terjadi lah gue udah ini apa berhati-hati menggunakan kata ekspektasi kalau ngomongin kamu iya sih beter takut tapi kayak itu aja tuh kayak lucu soalnya lu masuk ke ark sekolah dengan karakter yang udah all this kind of shit udah terjadi ke dia iya kayak sesuatu yang normal tuh jadi gak normal gitu loh lucu tapi itu sering terjadi kan kayak lu baca cerita kayak harem story yang cowoknya tuh ninja dibesarkan bokapnya di gunung atau di hutan dilepas ke sekolah tuh kayak dia gak bisa oh gitu jadinya kayak gitu gitu iya atau kayak sama sih si full metal panic gitu kan kayak udah ada kan karakter-karakter seperti itu yang normal tuh gak normal buat gue menarik sih kayak terusnya Fujimoto disitu tuh gimana kan gak pernah liat tuh dia bikin pernah sih dan cerita sekolahnya menarik ya bahkan dia bikin cerita orang mau confess aja kan super gak biasa iya apaan yang yang dia mau confess ke yang dia mau confess ke cewek terus tiba-tiba dunianya mau kiamat gue harus confess sekarang itu bagus habis ini mungkin baca-baca bagus-bagus itu sih sama gue suka si apa ya ya itu kan dia punya anak tuh sekarang buat di asuh buat di asuh ini jadi kayak part 2 secretly ribut Yogeno Nayuta iya anaknya sama gue part 2 alih-alih bagian sekolahnya gue lebih tertarik sama Nayutanya ini kayak gimana caranya dia dibesarkan gue gak tau apakah ini bakal jadi komik wholesome tentang membesarkan anak atau gimana gitu kan gue pengen gitu ya gue pengen gitu ya pengen-pengen gitu dia harus ngejagal ngejagal kegiatan dia jadi Chensou terus kayak ngejagal mengerti tentang society sama actually ngurusin Nayuta soalnya pas di event di Chainsaw Man atau di Fire Punch yang wholesome-wholesome itu itu banget terus dia tuh jago banget bikin bukan jago sih dia suka banget bikin cerita kakak berade kan iya mau kakak-kakakan atau adek-adean gitu maksudnya iya 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 tapi itu selalu bagus itu loh kayak dia bisa bikin caring side-nya orang tuh bagus gitu kayak gue cariin gue cariin lo makan atau pas dia ngasuh power sakit itu gitu kan yang kayak powernya bukan sakit itu gara-gara balik dari neraka itu kan iya terus kan dia jadi rewel gitu di rewel ketujuh sih itu sih paling kan sama kalo misalnya ngomongin kayak sesuatu yang lebih high concept gitu kayak apa ya kayak tadi gue baru nyadar gitu sih kayak Makima ini kan control devil terus basically kayak whole arc dan whole thing-nya dia kan sebenernya kayak dia cuma pengen apa sih relationship yang equal tanpa lo takut sama gue gitu kan iya kan kayak mungkin kayak kalo misalnya dari lore yang ada kayak banyak banget menurut gue yang bisa diekspor kayak lo ambil soalnya devil ini kan datangnya dari kayak ketakutan orang gitu kan kayak lo bisa ngambil ketakutan tentang apa terus kayak lo bisa lo bisa kalo misalnya kayak lo pengen bikin cerita tentang takut kehilangan atau misalnya lo bisa bikin cerita tentang takut kayak takut missing atau apa FOMO gitu kayak FOMO devil gitu lo ngomong gitu gue malah kepikiran kayak bisa jadi ada Denji mau ujian terus dia belum belajar terus dia ketemu devil ujian terus dibunuh jadinya gak ada ujian gak ada ujian lagi bodoh tapi itu acu yang bisa kejadian gue takut gagal yaudah kayak jadi satu arc gue harus berusaha ngebunuh si extrem devil bodoh banget sih tapi tapi itu possible itu possible di dunia di dunia di dunia itu possible kayak ya kalo misalnya tadi ngomongin world buildingnya konsep desainnya firepunch yang lebih keter ke ceritanya sendiri dan kayak konten di cerita itu Chainsaw Man menurut gue ya salah satu kemungkinannya ada disitunya sih kayak dia udah punya struktur dunia yang lebih jelas konsepnya juga lebih banyak kemungkinannya soalnya kayak dia ya itu bukan cuma buat nyelitain ceritanya Denji gitu kan jadi kayak lu bisa ngambil actually kayak lu bisa ngambil kayak ketakutan apa terus kayak kalo misalnya lu pengen bikin cerita tentang orang yang kayak alone devil atau apa gitu kayak takut sendirian atau misalnya kayak takut apa kayak cerita yang tentang itu kayak bisa aja gitu gue expect tema gedenya part 2 ini ada sih kayak sesuatu yang kayak gue watch out for gitu harusnya part 2 itu lawannya future devil sih ini kayak entirely possible juga kayak Fujimoto kan selalu bisa bawa karakter lama ke peran yang baru gitu kan kayak siapa siapa lu tau gue mau ngomong siapa si Tantra God San San gue kayak kaget banget tiba-tiba aja jadi buff person yang bisa menendang menendangan kilat menendangan kilat ada lagi yang mau disampaikan sudah 2 jam 19 menit sepertinya saatnya kita menyudahi episode Reading Club Tire Tire oh bener Tire Chainsaw Man S S S untuk kesehatan tentu saja S harus dilihat secara keseluruhan gitu kan ya S ya Chainsaw Man S untuk kesehatan apa baca sih maksudnya sayang apa ya gue gue ngerasa kayak ini tuh sesuatu yang cuma bakalan ada kayak once in sekian tahun gitu iya iya sesuatu yang sebagus ini ya jadi gitu kayak kalau dibilang kayak sayang untuk dilewatkan bener-bener apalagi karena lebih mudah lebih accessible daripada firepunch plus poinnya ya itu sih kayak menurut gue dibacanya bisa 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 macam-macam kalau misalnya lu males mikir hal-hal yang lebih dalam ya matiin aja otaknya terus kayak lihat Sharknado gitu kan ya gitu-gitu kita tutup dengan rekomendasi atau enggak karena rekomendasinya sudah Chainsaw Man bisa boleh lah silahkan boleh 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 rekomendasi atau Chainsaw Man aja boleh boleh rekomendasi boleh rekomendasi kalau gitu kita mulai dari teman kita Seigi apa yang mau direkomendasi apa ya enggak tahu gue oh gue mau rekomendasi Aku Dema Drive aku Dema Drive paling oh iya anime season ini bentar lagi udah mau tamat minggu depan episode terakhir 12 episode saja mudah di pick up dan ditonton yang bikin itu ini si Kazutaka Kodaka Kodaka ya dengan ronpa dengan ronpa iya kenapa settingnya settingnya kenapa harus ditonton soalnya teren bener-bener ini sih kalau lu suka dengar ronpa dan suka Kodaka isems kayak ada orang-orang gue gak suka banget dengar ronpa kenapa abis 2 gue gak suka abis 2 oh Elite Live itu cuma gak suka 3 ya apa ya gue ngerasa terlalu agi for the sake of being agi aja sih oh iya ultimatly 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 tapi ini ya kan kayak biasanya ceritanya ada orang kumpulan karakter-karakter keren dengan kemampuan khusus dikumpulin terus ada kejadian circumstances kayak dead game dead game atau heist atau semacamnya dengan cerita yang selainnya rada-rada edgy kan tapi more cool dan edgy gitu kayak ini si aku udah drive settingnya kayak settingnya literally cyberpunk osaka kayak dari visually aja gue suka banget sih kayak bener-bener cyberpunk kalau osaka dijadiin kota cyberpunk itu gimana bentuknya kayak apa gitu ya bentuknya kayak apa terus seru seru aja sih kayak kalau gue si basically si ceritanya main main karakternya ada si ada si cewek ini bener-bener cewek sangat biasa dia kerja di biro pemerintahan terus satu hari dia takoyaki tapi tempat takoyakinya gak bisa nerima imani harus pake duit terus dia gak ada terus dia ada orang di sebelah dia yang beli pake duit tapi duitnya jatoh dia mau balikin sebenernya dia ada duit buat beli takoyakinnya tapi gak bisa karena dia orang baik gak mau pake duit itu jadinya gara-gara itu dia dicap jadi si dicap jadi pejahat terus masuk ke penjara bahkan tungguh bahkan belum penjara si kantor polisi pokoknya shit happens terus akhirnya dia kayak terpaksa team up sama si penjahat-penjahat lainnya yang dikasih tugas buat ini buat nyeliner ke shinkansen terus nyuri barang gitu struktur awalnya heist movie tapi isinya kayak si karakter-karakternya ya karakter-karakternya kayak spesialis-spesialis penjahat kodaka kodaka ya bener-bener kodaka-kodaka kayak satu satu tuh kurir dia punya motor yang misalnya nembak krill gun dan tangan robot gitu terus satu lagi hacker satu lagi brawler dia kayak super kuat tapi bego kayak himbo tapi jahat apa ya himbet gitu semacam itu terus satu mad scientist dokter-dokter gitu kayak gitu-gitu terus mereka disuruh disuruh ngambil barang kalau enggak ini kalau enggak kalau enggak choker yang ditempel di leher mereka boom kayak gitu kayak gitu tapi seru seru dan gue suka kayak disesain sama si karakter cewek utamanya ini sih kayak dia kan basically bener-beneran bener-beneran orang biasa layman banget tapi terus kayak karena dia apa dia suddenly ada di posisi kayak gitu kan terus dia terpaksa bohong bilang dia tuh bukan orang biasa biar gadimu dia dia swindler bilang kalau dia itu swindler kayak oh kayak dengan dia bilang kalau dia swindler dia actually jadi swindler beneran terus kayak kayak selama selama ceritanya dia purely surviving dari ini dari jago jago bacet doang gitu kayak keren kayak rock kayak rock rock mana ini rock black lagoon iya-iya iya-iya basically kayak rock udah mau kelar cerita ya iya gue gue merekomendasikan itu sih cukup lumayan fun sih oke terima kasih Seigi anjing sudah terpikir atau gue dulu dimana dimana gue bisa nonton aku udah mau drive dimana bisa nonton sana legal di di tempat legal kalau tinggal di luar negeri bisa di tempat yang legal i see di itu animasi yang seru itu yang fun yang fun itu bisa di VPN itu gampang iya-iya pokoknya ada ada di itu yang fun-fun animasi itu yang recently dibeli sama Sony iya mau burger antara sushi iya gila banget kayak Sony yang lain punya streaming service kayak buat gue jalannya adalah anime keren ini jalani jaku keren anjing sudah terpikir mau merekomendasikan apa ada tapi lu duluan sih gue sebenernya pengen merekomendasiin ini sejak gue reread firepunch alatanya soalnya kayak ini gue gak tau kayak ini apa dulu ya yang mau gue rekomendasiin adalah light novel lama yang nulis namanya Eiji Mikage judulnya Utsuna Hakoto Zero Nomaria suka banget sih lu suka banget gue suka banget perasaan perasaan masih lama sudah saya rekomendasikan tapi apa ya kayak gue gue merasa ada elemen-elemen yang yang mirip di firepunch makanya gue suka kayak kalau mau spoiler besar kayak endingnya menurut gue mirip banget spoiler gedenya spoiler kecilnya itu jadi firepunch itu kan dia cerita tentang orang-orang yang umurnya beda kayak si Togata itu kan umurnya 300 tahunan terus si judah itu 150 tahunan kayak mereka tinggal di dunia yang sama tapi umur mereka bedanya jauh kayak disitu ada semacam apa ya asimetri informasi yang kayak si kayak gue suka banget kayak waktu Setogata masuk ke apa nama kotanya Gemdor Gemdor terus kayak dia bilang ke judah kayak gue sebenernya udah tinggal 300 tahun kayak gue lebih tahu kota ini daripada lu gue yang bangun kayak keren banget kayak ada asimetri informasi yang seperti itu di Hakumari kalau mau tahu ceritanya apa basically ceritanya itu adalah ini ini mirip 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 in a way kayak susah di kasih pitchnya sih tapi intinya ceritanya itu mulai di semacam time loop gitu jadi ada settingnya nolah kayak issue gue sama barang ini tuh sebenernya pertama satu-satunya adalah kayak dia kadang-kadang terlalu edgy gitu loh kayak jadi kalau misalnya lu gak suka barang-barang edgy mungkin stay off karena ini lumayan edgy tapi ini tahun berapa sih tahun 2000 berapa ya sebelasan gitu kayak daerah-daerah soalnya kan sebelum kayak literally sebelum itu kan banyak banget tuh ini jepang yang edgy tuh iya-iya daerah kayak mungkin byproduct byproduct daerah-daerah sih itu deh kayak ceritanya adalah ada di suatu hari kayak ada orang si karakter utama itu namanya karakter utamanya ini namanya Kazuki kayak dia di plotnya tuh sebagai orang yang super run of the mill gitu tapi kayak dia suka banget sama kehidupan yang biasa aja gitu kayak gue suka banget kayak kehidupan gue yang normal yang setiap hari gue ke sekolah terus kayak doing normal stuff gitu kan nah terus suatu hari kayak ada transfer student yang namanya Maria ini terus dia masuk terus tiba-tiba bilang kayak kayak nge-adres si Kazuki ini kayak Kazuki gue gue disini untuk menghancurkan lu gitu nah ternyata si si Kazuki ini kayak dia terjebak di semacam time loop satu hari gitu jadi satu hari itu ngelup terus dan cerita volume utamanya volume pertamanya itu adalah si Maria ini berusaha nyari tau siapa yang menyebabkan time loopnya at that point dia kayaknya tuh si Kazuki makanya kayak dia dateng terus kayak tiba-tiba dia proclaim gitu nah kayak some kind of Groundhog Day story cuma yang bikin dia beda dari Groundhog Day trope pada umumnya itu adalah dia mulainya kayak kayak apa ya kayak urutan loopnya tuh gak sekwensial gitu loh kayak dia gak ngeritainnya tuh dari 1, 3, 4, 5, 6 tapi kayak lompat-lompat dia kayak pertama dia ngeritain di 2.500 gitu misalkan terus kayak dia balik ke 5 terus kayak dia lompat ke kayak 23.000 gitu nah kayak gara-gara lompat tuh kayak ada semacam semacam ya itu kayak informasi asimetri yang somehow jadi 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 plot point yang buat gue menarik gitu sih kayak anehnya adalah kayak seperti ini spirit circle iya mungkin mungkin semacam itu kayak mungkin gue innately suka sama cerita-cerita yang kayak gitu kayak yang yang menariknya kayak kalau misalnya kan itu dikasih angka ya kayak dia tuh nulisnya kayak nama chapternya tuh kayak ini loop ke berapa terus kayak ceritanya apa di loop segitu gitu kan kayak kalau misalnya lu baca dengan berurutan sekuensial gitu jadi kayak cerita yang gak make sense sama sekali tapi kayak gara-gara di strukturinya kayak gitu jadi jadi make sense beneran sih gitu kayak tema lebih besarnya sebenernya kayak itu kayak kenapa gue bilang dia mirip sama Firepunks adalah karena meskipun kayak setupnya super convoluted gini kayak ujungnya dia cuma mau meneritain si si Maria nya ini sih gitu kayak orang ini kenapa sih kayak basically dia pengen nolong orang terus kayak jadinya macem-macem yang terjadi kayak chapter volume pertamanya tuh Groundhog Day volume keduanya tuh kayak ada identitas gitu terus habis itu ada kayak social game macem-macem setiap volume kayaknya gendernya lumayan beda demikian lagi-lagi Aing Shilling hal yang Aing Harus Shield kayak ada beberapa hal yang Aing Harus Shield salah satunya adalah ini Hakomari gue gak tau sekarang bisa baca dimana kayaknya ada ada digital versionnya deh kayak setau gue udah semuanya translated legally bisa lu baca di Amazon bisa di Bakatsuki juga sebenarnya iya gue gak tau itu masih ada atau gak kalau masih ada ya harus cek anjing hmm tadi gue mau rekomendasi Kengan Omega Kengan Asura Kengan Omega tadi tadinya tapi kayak itu worthy buat dibikin jadi satu episode gitu loh kayak buat gue kayak episode tentang cerita yang turnamen doang iya mungkin ya kayak bisa nge-compare gituan turnamen arc bisa bikin tier list tuh kayak turnamen arc bisa nih jadiin apa tier list turnamen arc susah tapi kandidat tapi susah kandidatnya cuma Flame of Reka terus si kenapa pikiran kita sama si si komikusnya Flame of Reka tuh selalu selalu punya turnamen arc di semua komiknya iya cara dia bercerita tuh adalah dengan turnamen arc tapi gak sebagus Kengan yang dengerin record of Ragnarok gak sebagus Kengan terima kasih gue mau merekomendasikan ini sih recently ada Netflix drama nya tapi gue belum nonton gue mau merekomendasikan Alice in Borderland bagus sih drama nya lu udah nonton loh sih episode 2 kan sampai episode 2 gue adaptasi nya 1 faithful 2 quality modal ya semua orang bilang gitu sih gue denger quality adaptation kayak kalau saya ekspek adaptasi manga kayak adaptasi manganya Blitz atau Parasite gitu ini udah kata buff lah Netflix money padahal Blitz juga Netflix money kan lumayan itu kan iya iya beda lah lebih gampang juga diadapnya gitu kemarin gue baca lagi karena gue pengen ini sih kalau gue menonton sesuatu menonton sesuatu yang adaptasi itu gue pengen baca dulu biar bisa nge-compare selalu gitu jadi kemarin gue baca lagi sesuatu yang udah gue baca dari cukup lama tentang apa sih tentang jadi sebenernya pas gue baca tuh moodnya kayak mood baca Firepunks kan kayak lu baca Hakum hari ini kan ya itu sih ceritanya Toko Utama Mer lumayan aimless lumayan aimless gitu terus suatu hari kayak dia ke dia dan beberapa orang lain temannya sih pas lagi bareng gitu kebawa ke satu dunia gitu kayak apa ya kayak kayak reverse Tokyo mungkin mereka masih di di Tokyo tapi semuanya udah mati terus estetikanya tuh kayak estetika last of us gitu semua udah ditumbuhi tanaman segala macem kayak udah berapa puluh tahun ke depan lah kayak makanan makanan di minimarket udah pada basi gitu-gitu terus disitu tuh mereka harus apa kayak dihadapkan kayak pada apa sih series of dead games gitu loh kayak sebenernya gak sampai mati juga sih jadi kayak mereka series of games kayak mereka ketemu tapi pasti mati ujungnya mereka ketemu mereka ketemu game terus game tuh hadiahnya adalah kartu kartu ada nomernya kayak itu tingkat kesulitannya gitu kartunya tuh kayak kartu remi gitu loh kayak diamond diamond terus keriting sama hati itu terus itu kalau lo berhasil lo nambah sekian hari berdasarkan sih tingkat kesulitannya itu nyawanya ya kayak goal lo ya basically goal lo kalau lo kalau lo abis sih nyawa lo dengan maksudnya lo gak pernah participating di game apapun kayak ada satu sinar yang bakalan ngebunuh lo dari sinar terang iya sinar terang terus seru sih ya itu kayak kan jaman itu tuh lumayan banyak tuh cerita cerita begitu banyak-banyak banget kan ada Alice in Wonderland ada apa sih kami sama No You Tori kayak entah kenapa ada guns gitu kayak di di saat-saat itu tuh entah kenapa banyak cerita yang apa ya gue gak tau sih kayak yang tentang that game gitu tapi buat gue yang apa sih paling ada hatinya paling ya paling ada hatinya paling manusia itu si Alice in Wonderland ini sih gue kaget ya si komikusnya kan Aso Haro tuh awalnya dia kayak sebelum ini dia bikinnya hide and closer terus gue gue inget banget dulu hide and closer isinya cuman ada orang berantem pake boneka terus ada boneka wayang namanya Setia Budi ya itu dia bisa bikin komik begini gitu terus pas gue baca itu kan habis gue baca Firepunks si energinya mirip gitu loh kayak tapi apa ya kalo Firepunks kan backdropnya apa ya lumayan si karakter itu gak pernah nyeritain ya kayak tadi kan lu cuman nge-examine doang rada jauh gitu kalo ini lebih deket sih terus si kumpulan karakternya menarik gitu-gitunya banyak terus literally ada kayak kayak tadi bilang Togata trans terus ini juga ada trans karakter gitu sama respectful gitu bagus sih asian berdolan bagus itu aja baca-baca-bacanya dimana di coba cari dimana ya coba carilah carilah di 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 gramat ada ada di gramat ada udah udah terbit lama kalau misalnya kalau misalnya gak mau baca karena katanya quality ya mungkin nonton Netflix-nya aja tapi si Harawasa emang kayak gue gak tau ya sebelumnya kan dipikin high-end closer kan menurut gue tapi high-end closer juga ada hatinya gitu loh kayak untuk ukuran ya kayaknya mungkin dia kapabilitasnya disitu ya kayak apa ya kontemplating hal-hal yang main kontemplatif gitu soalnya habis itu dia bikin Zombie 100 kan which is sangat bagus juga tapi entah kenapa sih tapi sampai sekarang gak lanjut-lanjut gak tau kenapa kayak waktu baca pilotnya ini jadi digress tapi pilotnya Zombie 100 itu buat gue bagus banget sih sebagus itu mungkin kayak deket-deket pilotnya supaya sampai sekarang pun makanya sih masih bagus sih kayak konsistenly bagus sih Zombie 100 itu masih lumayan anyway jadi itu rekomendasi kita untuk minggu ini aku dama drive Peggy kau rekomendasi Shonen No Abyss apa? jangan Shonen No Abyss ini maksudnya Shonen No Abyss gak sehat lucu banget apa Shonen No Abyss itu Shonen No Abyss lu gak baca abyss? gak tak? gak baca abyss tergantung tergantung cara bacanya bikin depresi atau bikin ketawa gue kedua tapi buat gue seketawa-ketawa itu bukan bacaan sehat apa Shonen No Abyss gue gak tau bisa rekomendasiin atau enggak oke nanti akan saya baca rekomendasinya sekian aku dama drive aku Mari dan Alisin Borderland dengan itu kita hari retrospective Chainsaw Man hari ini saya Delta dan teman saya anjing dan Segi sampai jumpa di Turnamen Ark gue boleh jadi manusia atau murid gak? kan udah beres nih jadi anjingnya boleh-boleh gimana-gimana mau ganti nama apa? boleh-boleh naik-naik ingkat murid-murid oke-oke saya Delta teman saya